TOHG Season 77, Mata Hitungan Bumi Cahaya redup di sini, dan di mata, yang mulia Yu menghabiskan sisa ayam itu. Namun, ketika dia ingin membuang tulang-tulang itu, dia melihat betapa bersihnya Aula Suci ini. Dia tidak tahu di mana dia bisa melempar mereka ke tempat yang tak bernoda ini. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak melihat siapapun di Aula. Hitungan Bumi Helphire dan Penatua Utusan Maut sama-sama tidak ada, dan dengan demikian, dia melemparkan tulang ayam di sudut dinding sebelum bergegas pergi. Di luar Aula, hitungan Bumi yang terbentuk dari api neraka berdiri di sana bersama Penatua Utusan Maut, dan mereka saat ini sedang melihat ke bawah. Yang mulia Yu juga melihat ke bawah, tetapi dia hanya bisa melihat sepotong kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Apakah kamu sudah mencatat semuanya? Earth Count menoleh untuk bertanya. Penatua Messenger of Death menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya merekam. Petik 2 Di luar mata Kaun Bumi, perahu-perahu kecil mengambang, dan di setiap satu dari puluhan ribu perahu kecil, ada seorang Penatua Utusan Maut. Lentera digantung di haluan, dan para utusan kematian semuanya menulis dengan cepat. Yang muliamu membantu Bumi hitung, jadi apakah saya masih mencatat kesalahannya? Tanya Penatua Messenger of Death. Kaun Bumi tidak memiliki ekspresi. Meskipun dia membantuku, menelan arwah primordial para dewa ini masih merupakan kejahatan besar, kita tidak punya pilihan selain mencatatnya. Petik 2 Penatua Messenger of Death mengeluarkan ekspresi bermasalah dan menghela nafas. Ada terlalu banyak buku kecil tentang dia, dan rumah-rumah itu sebelumnya tidak bisa lagi muat. Bagaimana ini bisa berhenti pada memiliki buku yang cukup untuk mengisi rumah ke langit-langit? Saya khawatir kita harus membangun beberapa aula untuk secara khusus menyimpan prestasi gemilangnya. Petik 2 Artkaun berkata, kalau begitu, buat istana untuk menyimpan gulungannya. Petik 2 Penatua Messenger of Death mengakui. Di depan jadil Lok Pas, Yan Kian Zong batuk berulang kali. Wajahnya berubah dari pucat menjadi memerah ketika dia melihat gelombang senjata surgawi melonjak. Senjata surgawi itu adalah senjata para dewa di bawahnya. Mereka puluhan ribu dewa sebelumnya adalah semua bawahannya. Dia adalah dewa merah langit selatan di surga celestial ekstrateritorial selama era Kaisar Tinggi, dan para dewa ini adalah bawahannya. Dia bertarung dengan kisiyayu dari era Kaisar Tinggi, dan dia telah mati dalam pertempuran. Bawahannya yang tak terhitung jumlahnya juga tewas dalam pertempuran, dan setelah mereka mati, mereka juga jatuh ke dalam yudhu. Mereka masih terus mengikutinya. Dan hari ini, mereka semua ditelan oleh sosok yang melangkah di atas kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang pasang senjata surgawi memancarkan sinar matahari, dan mereka berkelok-kelok di udara saat mereka bergerak maju terus-menerus. Mereka terus-menerus menekan langit untuk mengeluarkan gemuruh guntur. Setiap senjata surgawi seperti gunung, cahaya dewa dan cahaya iblis bersinar satu sama lain, dan tiba-tiba, kedua lampu bersatu. Dewa dan iblis bertabrakan dan di yudhu, jalan setan menekan jalan dewa, sehingga kekuatan senjata surgawi sulit untuk dilepaskan. Namun, kekuatan yang mengerikan meledak dari senjata surgawi ini. Mereka dirusak oleh setan ki yudhu. Di bawah sinar cahaya dewa dan cahaya iblis, sosok yang menginjak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berjalan mendekat. Dia memberi semua orang perasaan intimidasi yang intens. Itu adalah manusia berkepala tiga dan enam bersenjata. Kepala pertama adalah bayi, dan dia menepuk tangan gemuknya dengan gembira. Mata kepala lain memancarkan hasrat yang tak tertandingi untuk bertarung dan tampaknya marah dalam pertempuran yang akan datang. Dia seperti raja iblis yang bisa meledakkan kapan saja dan memulai pembantaiannya sambil dikendalikan oleh sifat iblis. Sementara itu, kepala ketiga tampaknya sangat tenang dan sakral. Dia mengamati sekeliling, dan dia seperti dewa yang tinggi di atas. Yan Qianzong sedikit bingung. Dia tampaknya sedikit berbeda dari putra yudhu sebelumnya. Tahan dirimu. Raungan marah datang dari kedua sisi perkemahan. Itu adalah suara para jenderal yang menahan para dewa di bawah mereka sehingga mereka tidak akan kacau. Sekarang bawahan Yan Qianzong musnah, dia membuka celah. Selama kinmu langsung ke Yan Qianzong, kedua belah pihak bisa menjepit kinmu tepat di tengah. Yan Qianzong mendengus, dan dia merasa agak tidak bahagia. Sepertinya aku sudah mengerahkan pasukanku terlalu dini. Tepat pada saat ini, kinmu tiba-tiba berhenti. Di kedua sisi adalah pasukan dewa sebesar jutaan. Mereka bergidik ketika melihat ke arahnya, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Di bawah setiap tenda militer, keberadaan Numinous Sky Rilem dan Emperor Strone Rilem duduk di sana tanpa sepatah katapun. Tiga kepala kinmu mengamati sekeliling, dan dia mengungkapkan senyum. Dia bisa merasakan gelombang energi dahsyat mengalir dari kin Fengqing, dan setelah menelan roh-roh purba dari puluhan ribu dewa dalam sekejap seperti ikan paus, kekuatannya naik ketika bayi besar mencerna begitu banyak dewa. Dia tidak bisa tidak menyukai perasaan semacam ini. Untungnya, kin Fengqing bisa mengendalikan sifat iblis yudhu dan tidak membiarkan sifat iblis merusaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan menelan semua dewa di sini. Kin Fengqing tidak melacak kembali ke akar seni surgawi. Dia tidak bisa, atau dengan kata lain, terlalu malas untuk memahami seni surgawi, jadi dia hanya menggunakannya. Namun, dia berbeda. Karena dia telah mengikuti kepala desa, nenek si, matua, dan yang lainnya untuk berkultivasi ketika dia masih kecil, dia juga dipengaruhi oleh semangat mereka dalam mempertanyakan segalanya. Dia suka belajar. Jika dia melakukan kejahatan, dia pasti akan seratus kali lebih menakutkan daripada kin Fengqing. Kalian, petik dua. Dia mengamati sekeliling, dan dia melihat pasukan para dewa yang ketakutan. Meskipun mereka memiliki seratus kam, jutaan dewa dan monster yudhu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua gemetar saat menghadapi satu orang. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata dengan benar. Kalian tidak memberi jalan dan tidak melarikan diri, apakah kamu menungguku? Kedua kepala kinmu tiba-tiba melebar dan menjadi gunung meru besar. Dia membuka mulutnya yang besar, dan satu mulut setara dengan setengah langit. Dia meraung menuju pasukan para dewa dan setan. Makan kamu. Tubuhnya awalnya sangat besar dan kokoh. Sekarang, kepalanya seratus kali lebih besar dari tubuhnya. Bagian atas kepalanya benar-benar mengangkat langit sementara dagunya menyentuh tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Reaksi kin Fengqing selangkah lebih lambat. Ketika dia melihat situasinya, dia buru-buru menggelengkan kepalanya juga. Kepalanya bahkan lebih besar dari kedua kepala kinmu, dan dia mengayunkan tinjunya. Makan kamu. Tiga raungan mengangkat angin dingin yang melonjak ke segala arah. Suara itu bertabrakan di tembok kota berwarna hitam, dan kota besar itu bergemuruh dari gelombang suara. Di tanah berguling-guling pasir dan batu-batu yang muncul dengan angin hitam, bergegas ke semua formasi pertempuran dan kam. Angin dingin yang menusuk tulang menyebabkan baju besi yang compang kemping dan senjata yang patah pada para dewa berdetak. Segera, mereka semua tertutup lapisan es. Di depan formasi, seorang dewa bermata satu menelan ludahnya dengan susah payah. Namun, karena dia adalah dewa hantu, dia tidak memiliki air liur di mulutnya. Lari. Raja Im Hijau tiba-tiba berbalik dan berlari, meninggalkan jejak kehendak hijau subur. Para dewa iblis yudu lainnya dan roh-roh primordial para dewa tidak bergerak. Tiba-tiba, sesuatu bergetar. Armor dewa empat tangan hancur oleh gelombang suara dan jatuh ke tanah. Suara ini tampak sangat menusuk formasi pertempuran setelah angin kencang berlalu. Dewa iblis itu dengan hati-hati menusuk bendera militer pasukannya di tanah, dan dia membungku untuk mengambil baju sirahnya yang hancur. Namun, dia tidak sengaja menabrak tiang bendera. Bendera besar itu runtuh ke tanah. Bendera compang kemping diletakkan di tanah. Bendera ini tidak bisa jatuh. Saat dia berpikir untuk memegang kembali bendera itu, suara banjir terdengar di samping telinganya. Dewa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kembali, dan banyak orang berteriak. Bendera telah jatuh, kita telah kalah, lari. Dewa empat bersenjata itu linglung. Saat dia berpikir untuk menaikkan kembali bendera, dia semakin jauh dari bendera di tanah. Aku sudah selesai untuk. Dia berseru pada dirinya sendiri. Bahkan jika saya menemukan bendera, saya tidak bisa menstabilkan jantung tentara lagi. Saya harus lari. Dan dengan demikian dia berbalik dan berlari. Yan Qianzong menatap roh primordial para dewa yang melarikan diri dan mencibir. Pada saat ini, Yan Jiuxi, Sun Soverein besar, dan para dewa kuno lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka bangkit dan mencoba menghentikan para prajurit yang melarikan diri, tetapi hati tentara sudah tersebar, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka. Para desertir tentara berlari melintasi pegunungan dan dataran, dan mereka mengalir ke permukaan kaki kaun bumi seperti banjir. Mereka dengan cepat memanjat kakinya. Tangisan terdengar di mana-mana, dan banyak orang menjerit. Tuan kecil sedang memakan orang lagi. Di mata Ertkaun, Helvire Ertkaun tercengang, dan dia berkata, sepertinya kamu tidak perlu merekam terlalu banyak. Hanya dua ruang harus cukup, mereka bahkan mungkin tidak dipenuhi. Petik 2. Penatua Messenger of the Ad menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, orang-orang ini yang tersisa adalah tembakan besar yang sebenarnya. Meskipun saya tidak harus mencatat banyak, dosa ini akan sangat besar. Petik 2. Setelah waktu yang lama, baru kemudian kekacauan itu secara bertahap diatasi. Bayi berkepala besar itu melihat ke depan dan melihat hanya seribu dewa yang masih berdiri di sana tanpa melarikan diri. Dia tertegun. Dia melihat ke kiri dan melihat ke kanan sebelum bertanya kepada Kinmu, Saudaraku, mereka semua telah melarikan diri, apa yang kita makan sekarang? Ketika suaranya terdengar, lebih banyak ributan terdengar ketika beberapa ratus dewa tidak bisa menekan rasa takut di hati mereka, dan mereka berlari. Kin Fengqing menggertakkan giginya dan ingin mengejar mereka sangat banyak. Namun, itu Kinmu yang mengendalikan tubuh sekarang sehingga dia tidak bisa bertindak sendiri. Tidak peduli berapa banyak ikan kecil yang kita makan, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan memakan ikan besar. Petik 2. Tatapan Kinmu jatuh ke tubuh raksasa dari seratus dewa yang tersisa. Dia berkata sambil tersenyum, Saudaraku, sekarang apa yang akan kita makan adalah ikan besar ini. Kin Fengqing menjadi bersemangat dan bertanya sambil tersenyum, lalu mengapa kita tidak pindah? Kinmu melompat, dan senjata dewa dan senjata dewa iblis di udara langsung meleleh saat ia melonjak ke langit. Mereka berubah menjadi arus yang begelombang, dan arus ini membentuk pedang besar yang mengalir dalam nyala api. Dia meraihnya di tangannya. Seketika dia meraih pedang besar, Yan Qianzong, Yan Jiuxi, penguasa Sun besar, dan sisanya meledak dengan seni surgawi mereka. Jade Lokpas seharusnya menjadi tempat paling gelap di yudu dan tempat dengan ki iblis terpadat, tetapi pada saat ini, rasanya seperti langit yang tiba-tiba memiliki beberapa ribu matahari lagi. Api dan sinar seni surgawi membentang sejauh 10.000 mil, dan mereka datang membanjir dari segala arah untuk membombar dirkinmu yang ada di udara. Yan Jiuxi meraung, dan tubuhnya berputar untuk bergegas ke depan. Lengannya gemetar, dan pedang hitam di tangannya terbang untuk menusuk kinmu. Gritsun Soverein mengepakkan sayapnya dan bertransformasi menjadi Golden Crow of Darkness. Matahari gelap dari semua ukuran berputar dan membombar dirkinmu. Yan Qianzong melompat dengan marah dan berubah menjadi dewa api. Roda api di belakang kepalanya berputar dan seni surgawi yang tak terhitung muncul dari roda cahaya. Pada saat yang sama, semua jenis seni surgawi dari roh-roh purba lainnya di alam langit Numinous dan alam Kaisar Tahta menutupi seluruh langit, menerangi tempat paling gelap di Yudhu. Bahkan di dalam jade Lokpas adalah tempat salju putih. Untuk dapat berkultivasi sampai batas mereka, mereka sebagian besar keberadaan yang telah memasuki jalan. Ketika seni surgawi mereka meledak, mereka segera menjadi seni surgawi besar yang memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Deng Li Wu Ji adalah yang paling ganas, dan seni beladiri surgawinya sangat mencengangkan. Keterampilan tinjunya sangat kuat dan sombong, sementara kecepatannya sangat cepat. Dengan War Kri, dia bergegas ke wajah Qin Mu, dan bayangan tangan, telapak tangan, dan jari yang tak terhitung jumlahnya datang menabrak Qin Mu dari segala arah. Tepat pada saat ini, Qin Feng Qing sangat bersemangat. Dia akan bertarung ketika dia menyadari dia memegang pedang merah-merah. Dia bingung. Aneh, mengapa aku memegang pedang ini? Saya tidak tahu keterampilan pedang apapun. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, Dewi Wu Ji sudah bergegas ke wajahnya. Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Qin Mu meraung, dan seni surgawi tubuh jasmani yang tak terhitung berubah menjadi pukulan sederhana. Pukulan ini sepertinya memiliki seribu puncak aneh yang hancur tiba-tiba saat mereka terbang menuju Dewi Wu Ji. Jalur bela dirimu terlalu lemah. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari Dewi Wu Ji mendarat di tubuh Qin Mu. Dengan tangannya menyambut tinju Qin Mu, wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis. Lengannya membungkuk dan mulai membentak. Kakinya berputar saat dia menendang tubuh Qin Mu berulang kali. Pedang datang. Petik 2. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang dari tangan Qin Feng Qing. Dengan ayunan, kepala Dewi Wu Ji terpisah dari tubuhnya. Ledakan. Ribuan seni surgawi tiba dan menenggelamkan mereka. Seni surgawi yang menakutkan meledak, dan cahaya putih salju menyapu ke segala arah. Mereka meratakan tanah dan bergegas ke langit, datang ke pinggang kaum bumi. Baru pada saat itulah ombak yang dinaikkan oleh cahaya putih perlahan membuyarkan. Dan di tengah ledakan, Qin Mu mendarat di tanah dengan setengah jongkok. Tubuh mayatnya compang kemping, dan bahkan tiga kepala dan enam lengannya rusak parah. Gelombang ki dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya dan keluar dari tubuhnya. Qin Mu memegang pedang besar dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Aku sangat kuat. Tubuh jasadnya pulih dengan kecepatan tinggi yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dia meledak dengan kekuatan dan melompat ke langit. Dia bergegas pada dewa setengah Yan Jiuxi dan tertawa keras. Sangat kuat. Qin Feng Qing, yang mencoba yang terbaik untuk mencerna Dewi Wu Ji, memutar matanya ketika dia mendengarnya. Kasino Desa Bab 762 banding 762 Kasino Desa Yan Jiuxi melihat Qin Mu bergegas ke wajahnya dan dia tertawa keras. Anak Yudu, kau benar-benar orang desa. Untuk benar-benar berani bertarung berhadap-hadapan denganku. Sepertinya kamu belum cukup menderita. Anda tidak tahu seberapa kuat garis keturunan ibu pertiwi. Petik 2 Qin Feng Qing berkata dengan tergesa-gesa, Saudaraku, yang pendek ini sangat kuat. Seni surgawinya sangat aneh dan dia menggunakan dua pedang bagus yang sangat berat. Dia membuatku agak sakit. Petik 2 Tubuh Yan Jiuxi memancarkan sinar surgawi dari magnetisme dan tiba-tiba kekuatan surgawi dari magnetisme meledak. Ketika Qin Mu bergegas, dia tiba-tiba merasa seolah-olah planet yang tak terhitung jumlahnya menekan tubuhnya, menyebabkan tubuh jasmaninya menjadi sangat berat. Sinar magnet surgawi Yan Jiuxi langsung berubah menjadi dua pedang surgawi yang ia genggam di tangannya. Dia menebas tiga kepala dan enam lengan Qin Mu sambil tersenyum. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Ibu pertiwi adalah ibu saya dan saya mewarisi garis keturunannya. Selama tahun-tahun yang kuat saya, siapa yang berani melawan saya? Seni Magnetis Surgawi Qin Mu mengangkat satu tangan dengan susah payah dan lengannya sangat berat. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Cahaya pedang Yan Jiuxi sudah datang ke wajahnya. Qin Mu meraung dan kekuatan telapak tangannya meledak. Prisma api surgawi yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan amarah dan mulai terbuka. Dalam sekejap, api surgawi dengan bentuk prisma ada di mana-mana dalam radius beberapa ribu mil. Pedang surgawi magnetisme Jiuxi menusuk melalui prisma api surgawi dan pada saat ini, teriakan Gritsun Soverein terdengar. Putra Mahkota Jiuxi, jangan sentuh prisma itu. Mundur cepat. Tapi sudah terlambat. Ketika pedang surgawi magnetisme Jiuxi menusuk prisma api surgawi pertama, kekuatan api surgawi telah meledak. Api menyala-nyala mencium magnet pedang surgawi dan ledakan yang mengerikan itu menyulut prisma lain di sekitarnya yang pada gilirannya, bahkan memicu lebih banyak api surgawi. Boom-boom-boom. Hampir semua prisma api surgawi meledak bersamaan dengan Yan Jiuxi berada di pusat ledakan. Ruang hancur berkeping-keping pada saat ini dan api surga yang mengerikan menyerbu ke kedalaman ruang. Langit dan tanah meleleh, mengungkapkan lapisan ruang yang terus menyala. Tanah bergetar ketika bola api besar perlahan naik dari langit untuk membakar segalanya. Bahkan ki iblis yudu dan tanah di bawah kaki kaun bumi juga terbakar. Bola api mengembang dan menguapkan semua yang dilewatinya, hanya menyisakan serangkaian lubang kosong. Di sekitar lubang yang kosong ada lapisan ruang yang dinyalakan. Itu adalah kekuatan duke surga. Duke surga, bumi pertiwi, hitungan bumi. Mereka semua mengendalikan kekuatan yang berbeda dan mereka adalah eksistensi paling kuno. Kinmu menggunakan dao besar api surgawi untuk memecah dao besar magnetisme Yan Jiuxi. Namun, Yan Jiuxi juga tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Dia benar-benar menggunakan sinar magnet yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan itu telah menembus lapisan sinar surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak bisa menyakiti asalnya. Api surgawi yang melonjak mengelilinginya dan bahkan sinar surgawi terus mencair dalam api surgawi. Sulit bagi sinar untuk menjadi ancaman apapun. Dalam api, Kinmu memegang pedang di satu tangan dan dia menikam. Cahaya pedang menerobos sinar surgawi dari magnetisme dan memberikan denting saat mengenai jantung alis Yan Jiuxi. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar jantung alis Yan Jiuxi dan memblokir pedang ini. Aliran magnetnya pecah di bawah kekuatan cahaya pedang dan cahaya pedang menembus ke dalam alisnya, maju ke depan dengan susah payah. Yan Jiuxi mundur dan api surgawi menyala. Semangat primordialnya tersulut. Yan Jiuxi meraung marah saat asap hijau keluar dari tubuhnya yang terbakar. Pekikan tiba-tiba datang dari langit saat Gritsun Soverein terbang melalui api surgawi untuk meraih Kinmu. Tubuh jasmani Kinmu menyusut dengan cepat dan dia mendapatkan kembali ukuran tubuhnya yang normal. Gritsun Soverein tidak mengambil apa-apa dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya untuk berubah kembali menjadi dewa dengan kepala burung dan tubuh manusia. Dia menumbuhkan tiga kaki burung dan memiliki sayap yang seperti pisau dewa. Saat dia berputar, dia menggunakan sayapnya, cakar, paru dan segala macam metode untuk menyerang Kinmu dengan marah. Dia menyaksikan kekuatan api surgawi dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kinmu dalam seni nyala api sehingga dia memutuskan untuk tidak menggunakan seni surgawi sama sekali. Sebaliknya, ia pergi untuk pertempuran jarak dekat. Meskipun dia sudah mati, roh primordialnya masih sangat kuat. Dia adalah dewa kuno yang terkenal di era Dragon Hunt dan dalam hal pertempuran jarak dekat, dia jarang takut pada orang lain. Bulunya seperti pedang, sayapnya seperti pisau, cakarnya seperti kait dan paruhnya seperti paku. Setiap bagian dari tubuhnya adalah senjata yang bisa dengan mudah membunuh Kinmu. Anak Yudu, aku tidak pernah kalah dalam pertempuran jarak dekat. Gritsun Soverein tampak luar biasa seperti pelangi saat dia berteriak, ribuan bulu besar matahari menerjang teori mendalam. Bulu yang tak terhitung jumlahnya di sayapnya terbang keluar dan mereka bola balik seperti pedang untuk membuat lubang berdarah di tubuh Kinmu. Gritsun Soverein menyentakkan sayapnya dan ribuan bulunya kembali menjadi dua sayap lagi. Kedua sayap itu seperti pisau berputar cepat saat dia menebas Kinmu. Cedera pada tubuh Kinmu cepat pulih dan lengannya bergerak naik dan turun untuk memblokir serangannya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu omong kosong. Petik 2. Jantung Gritsun Soverein berdegup kencang. Ketika dia mendengar kata banteng, sesosok dewa berkepala banteng yang tanpa sadar muncul di benaknya. Dia juga pernah kalah sebelumnya tapi itu adalah insiden yang sudah lama sekali. Selama tahun pertama Dragon Hunt, dia dipukuli oleh komandan emas New Band yang hanya menggunakan tangan kosongnya. Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Setelah itu, pencapaiannya dalam api surgawi matahari tumbuh semakin tinggi. Dia yakin dia sudah melampaui New Band dan ingin membalas dendam. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan New Band. Kinmu membebaskan tangannya untuk melawannya tetapi pedang di jantung alis yang jiuksi itu masih ada. Yang jiuksi berkobar dengan api surgawi dan dia bergerak kembali dengan panik. Namun, Kinmu terjebak di dekatnya. Serangan Gritsun Soverein menjadi lebih cepat dan lebih cepat tetapi dia tidak pernah bisa menembus cincin pertahanan Kinmu. Tepat pada saat ini, Yan Qianzong menerobos api surgawi dan memasuki pertempuran. Tarian Naga Ekspansi Besar Naga api yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka di sekitar Yan Qianzong, menembus masuk dan keluar dari tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa iblis yang memiliki naga api yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya. Tidak peduli apakah itu kekuatan surgawinya atau seni surgawinya, mereka semua sangat menakutkan. Gritsun Soverein menghela nafas lega. Yan Qianzong adalah eksistensi di tahta kaisar sebelum dia mati. Dia memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam seni api surgawi dan adalah penguasa di Yudu sehingga dia tidak takut api surga membakar dia. Gritsun Soverein dan Yan Qianzong bekerja bersama untuk menyerang Kinmu. Tubuh Yan Qianzong menyusut dan menjadi ukuran yang sama dengan Kinmu. Keduanya menyerangnya dengan marah dari kiri dan kanannya tetapi Kinmu masih bisa memblokir kedua serangan mereka. Pedang itu masih ditanam di dahi Yan Jiuksi dan cahaya pedang sudah menusuk ke tengkorak Yan Jiuksi. Keempat dari mereka menggerakkan kaki mereka dengan panik dan semua jenis serangan mengeluarkan gemuruh yang sangat keras. Tiba-tiba, sebuah melodi dari seruling datang dari langit dan dewa berbaju putih seputih salju menginjak api surga dengan bertelanjang kaki. Dia turun dari langit dengan tangan memegang seruling gioknya dan jari-jarinya bergerak cepat untuk memainkan melodi yang tenang. Ini adalah murid duke surga, Sein Huoyun dari surga selestial. Yan Qianzong senang dan dia berkata sambil tersenyum, Melodi yang bagus, mungkinkah ini Heavenly Fire Burning Divine Melody. Sein Huoyun memainkan seruling giok dan Heavenly Fire Burning Divine Melody dimainkan. Gelombang suara memandu api surgawi dan benar-benar menggunakan api surgawi untuk menyerang Kinmu. Gritsun Soverein berkata sambil tersenyum, Dengan bantuan Sein Huoyun, kita bahkan bisa mengalahkan anak Yudu. Sein Huoyun pindah. Saat mereka berempat berlari kencang, dia mengelilingi mereka dalam api surga dan musik seruling mengalir dengan merdu. Suara-suara alam datang menyerang dari segala arah. Saat Sein Huoyun bermain keras, mata ketiga pada dahikinmu terbuka dan seberkas cahaya melesat keluar. Itu menyapu leher Sein Huoyun. Sein Huoyun tertegun dan kepalanya jatuh. Kin Fengqing dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih dua bagian dari roh primordial Sein Huoyun. Dia memasukkan barang ke mulutnya, hanya untuk memberikan sedikit kepuasan. Sial, aku kenyang. Bayi berkepala besar ini sedikit bingung. Dia telah makan Dewi Wuji sebelumnya dan sebelum dia bahkan bisa mencernanya, sekarang dia sudah makan Sein Huoyun. Seketika, ia merasakan tubuh jasmaninya bengkak dan merasa kenyang. Masih ada begitu banyak hidangan enak, apa yang harus saya lakukan? Pikirannya kacau balau. Di luar api surgawi, seratus eksistensi kuno lainnya mencari dari jauh, tidak berani masuk. Api surgawi terlalu kuat dan kebanyakan dari mereka adalah roh purba tanpa tubuh jasmani. Api surgawi dapat menyebabkan kerusakan parah pada roh-roh purba, oleh karena itu, ini juga salah satu alasan mengapa roh purba akan jatuh ke Yudhu dan tidak dapat melakukan perjalanan ke Suandu setelah mereka mati. Tubuh surga duke sepenuhnya tertutup oleh api surgawi sehingga jiwa dan roh purba tidak bisa bertahan sama sekali. Tiba-tiba, mata seorang praktisi yang kuat di Numino Sky Rilem menyala dan dia berteriak. Mereka telah bertarung keluar dari api surgawi. Gelombang api melonjak dan memuntahkan beberapa ribu mil. Itu Kinmu, Gritsun Soverein dan seni surgawi Yan Kian Zong yang ular api meluncur keluar. Selanjutnya, tokoh-tokoh mereka berjuang keluar dari api surga. Banyak keberadaan kuno dengan tergesa-gesa terbang hanya untuk melihat cahaya pedang Kinmu telah menembus kepala Yan Jiuxi dan menusuk keluar dari belakang kepalanya. Milikku. Kepala gemuk Kinmu senang. Dia meraih Yan Jiuxi dan membuka mulutnya yang besar untuk memasukkan Yan Jiuxi. Selanjutnya, dia memberikan beberapa sendawa kepuasan dan dia bermasalah. Aku pikir aku benar-benar bisa makan tetapi sepertinya aku tidak bisa. Kamu berani. Seratus praktisi yang kuat di Numinous Sky dan Emperor Strone datang menyerang dan mereka langsung merasa ada terlalu banyak orang. Hal ini menyebabkan mereka tersandung dan sulit untuk melakukan gerakan mereka. Hanya ada beberapa orang yang bisa menyerang Kinmu pada saat yang sama tetapi dengan tiga kepala dan enam lengan Kinmu, dia bisa memblokir semua serangan dari lingkungannya. Selanjutnya, anak Yudu ini juga memiliki kulit tebal yang membuatnya sangat ulet. Bahkan ketika mereka menyerang bersama, mereka hanya bisa melukainya dan tidak mengambil nyawanya. Langkah Kinmu bergerak cepat dan dia mengeksekusi semua jenis jalur, keterampilan dan seni surgawi. Ketika dia menghadapi bahaya, dia hanya akan mengangkat tangannya dan mengirim semua kombatan jarak dekat seribu mil. Bagaimana kekuatan sihirnya masih begitu kuat? Gritsun Soverein juga terluka, membuatnya bingung dan jengkel. Yan Qianzong meraung dengan marah, di Yudu, kekuatan sihirnya tidak terbatas. Tiba-tiba, mata ketiga pada tiga kepala Kinmu meledak dengan sinar cahaya dan sinar ditembakkan ke segala arah. Berkas cahaya berputar dan mengiris segala sesuatu di jalan mereka. Semua orang berusaha menghindar tetapi masih ada cukup banyak orang yang terbagi menjadi dua bagian. Roh primordial mereka terputus dan itu berbeda dari tubuh Jasmani yang terputus. Setelah roh primordial mereka terputus, itu setara dengan jiwa mereka yang disembelih dan jiwa mereka akan bubar, hanya menyisakan embryo roh mereka. Kin Fengqing menatap dengan mata terbuka lebar dan dia merasakan sakit di hatinya. Dia buru-buru berkata dengan suara lembut, Adik laki-laki, adikku yang baik, aku benar-benar tidak bisa makan lagi, bertarung perlahan, jangan pukul mereka sampai mati. Kakak, kamu adalah kakak laki-laki, berhentilah membunuh. Kinmu mengabaikan kata-katanya dan dengan tubuhnya yang terluka, dia mengeksekusi Rising Calamity Sword untuk membunuh beberapa orang. Dua kepalanya telah putus dan empat lengan sudah patah. Daging menggeliat keluar dari bahunya ketika dua kepala lainnya tumbuh dengan tampang jahat. Tangan Kin Fengqing gemetar dan dia meraih roh purba yang terbunuh. Dia ingin memasukkan mereka ke dalam mulutnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata dengan gembira, Saya punya ide. Saya bisa menyimpan makanan dulu. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan roh primordial yang patah itu ke jantung alisnya. Klon duke surga dan kesadaran Crimson Emperor memandang dengan gugup situasi pertempuran di luar. Tiba-tiba, langit terbelah dan anggota badan yang patah jatuh dari langit. Mereka segera terakumulasi di tanah. Keduanya saling memandang dengan cemas. Tepat pada saat ini, Gritsun Soverein dilemparkan juga dan dia jatuh ke tanah. Penguasa bintang ini juga merupakan roh primordial dan dia sebenarnya belum mati. Dia segera mengepakkan sayapnya dan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Heaven duke berkata dengan niat baik, Burung kecil, kamu tidak harus lari, jika kami bahkan tidak bisa melarikan diri, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Bagaimana Anda bisa masuk? Gritsun Soverein merasa heran dan baru pada saat itulah dia memperhatikan kedua orang ini. Dia buru-buru menyapa, Adipati surga. Surga duke, apakah Anda juga diperlakukan sebagai makanan oleh anak yudhu? Pah-pah, kata-kata anak-anak tidak membahayakan. Pergilah ketuk kayu, ketuk kayu. Petik dua. Heaven duke berkata sambil tersenyum, Bagaimana saya bisa diperlakukan sebagai makanan? Saya di sini untuk mencerahkan iblis ini, jadi saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri, mencegahnya dari membahayakan semua makhluk hidup. Mengapa kamu masuk? Gritsun Soverein merasa malu dan berkata, Baru saja, saya terpana oleh anak yudhu dan bayi itu mencubit sayap saya untuk menarik saya. Memang benar duke surga ingin mencegahnya menyebabkan kerusakan pada semua makhluk hidup. Namun, mengapa dia masih bisa memulai pembantaian di luar? Petik dua. Penatua berjanggut putih meniup janggutnya dan menatap dengan mata terbuka lebar. Burung kecil, apakah kamu tahu bagaimana kamu mati? Gritsun Soverein bergumam, Mulutku tidak memiliki segel dan aku tahu terlalu banyak rahasia, jadi, aku baru saja mati karena alasan yang tidak diketahui. Petik dua. Surga duke mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, Setelah kamu mati, kamu masih memiliki roh primordial, jika kamu terus mengutarakan omong kosong, kamu mungkin bahkan tidak memiliki jiwa kamu yang tersisa. Petik dua. Gritsun Soverein lemah lembut dan berkata, Kalau begitu, akankah anak Yudu masih memakanku? Clone Heaven duke tertawa dan berkata, Aku sudah lama tinggal di sini, meskipun son of Yudu mampu, selama kamu mengikuti aku, dia bisa lupa memakanmu. Petik dua. Gritsun Soverein sangat gembira. Crimson Emperor tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Jangan percaya padanya. Saya percaya dia dan dipukuli dewa tahu berapa kali. Petik dua. Gritsun Soverein buru-buru bertanya, Dan kamu. Crimson Light surgawi surga, Crimson Emperor. Petik dua. Gritsun Soverein tercengang. Masih ada tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari luar dan tiba-tiba, langit berubah gelap. Tidak ada lagi gerakan di luar. Luli dan yang lainnya sudah bergerak. Gritsun Soverein berteriak, Kuali pembantaian dan Heavenly Net telah bergabung dan menjebaknya. Kita diselamatkan. Clone surga duke memiliki ekspresi khawatir dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir, ini buruk? Slater Cauldron dan Heavenly Net hanya akan memurnikan kita sampai mati bersama dengan orang-orang di Kuali. Luli sedang mencoba menjadi kaun bumi yang kedua. Petik dua. Bab 763 banding 763. Kinmu sedang menikmati pembantaian ketika Luli tiba-tiba mengangkat Kuali persegi dari jauh. Meskipun Kuali itu berbentuk bujur sangkar, ada tanda melingkar di bawah tutup bujur sangkar yang membekas bintang-bintang di dunia. Itu mewakili lempeng surga. Keempat sisi Kuali dicetak dengan empat dewa iblis yang memiliki kepala banteng, wajah harimau, dan tubuh manusia. Mereka menggigit lempeng surga, dan itu mewakili yudhu. Luli mengangkat tutup Kuali tinggi dan seketika, sinar cahaya putih salju bersinar dan mendarat di tubuh Kinmu. Kinmu langsung tahu itu buruk, dan tiba-tiba, dunia mulai berputar. Tubuhnya terbang tanpa sadar, dan dia digenggam bersama para dewa lain, terbang menuju tutup Kuali yang ada di tangan Luli. Tiga dewa lainnya yang ditangkap oleh cahaya itu menjadi bingung, dan mereka berseru, God Suppression Heavenly Net. Hati Kinmu bergetar hebat. Dia akan melarikan diri ketika langit tiba-tiba berubah gelap. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan itu penuh bintang. Luli meraih tutup Kuali dan menutupnya di Kuali pembantaian bahwa reinkarnasi Kaun Bumi telah disempurnakan. Dia menutupnya dengan erat sampai kedap udara. Luli menghela nafas lega dan berteriak, bukankah kalian datang untuk membantu? Xuan Ming, Han Lei, dan Jue Huang segera membenturkan telapak tangan mereka ke Slater Cauldron. Luli juga bergerak, dan keempat telapak tangan di empat sisi mengaktifkan kekuatan Slater Cauldron dan Heavenly Net. Tiba-tiba, tembakan besar Yudu turun, dan Yan Kian Zong mengambil langkah maju. Kamu tidak bisa mengeksekusi Kuali pembantaian. Masih ada tiga teman Dao yang telah ditarik ke dalam Kuali juga. Jika Anda mengaktifkan Slater Cauldron, mereka juga akan disempurnakan sampai mati. Luli meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, buka tutupnya dan lepaskan Yudu Little Overlord, Dewa Merah secara pribadi akan memukulnya kembali. Petik 2 Yan Kian Zong mendengus dan tidak mengatakan sepatah katapun. Lepaskan anak Yudu dan kita semua akan mati. Petik 2 Suan Ming berkata dengan enggan, semua orang di sini adalah senior, dan Anda tidak memiliki tubuh jasmani, Anda secara alami dikendalikan oleh son of Yudu. Sekarang anak Yudu telah kembali, dia berbeda dari dia 22 tahun yang lalu. Dia telah memperbaiki semua kekurangannya dan seni ketuhanannya hari ini luar biasa. Selain itu, dia ada di Yudu, jadi dia tidak bisa dipukuli sampai mati. Satu-satunya hal yang dapat membunuhnya adalah jaring surgawi dan pembantaian kuali. Petik 2 Semua orang terdiam. Kekuatan dan teror anak Yudu adalah sesuatu yang mereka semua pahami. Selanjutnya, mereka sudah mengalaminya dua kali. Pertama kali adalah dua bulan setelah dia dilahirkan. Saat itu, anak Yudu telah menciptakan cukup banyak masalah dan menelan dewa yang tahu berapa banyak dewa dari berbagai faksi. Dia tumbuh lebih besar dan lebih besar sambil menjadi semakin arogan. Namun, meskipun anak Yudu kuat saat itu, dia tidak terkalahkan. Dia tidak tahu jalan, keterampilan, atau seni surgawi. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai kehidupan pertama yang lahir dari rahim di Yudu. Dengan tinggal di Yudu, dia bisa pulih kapan saja, dan dia bisa menyerap jiwa orang lain dan roh primordial untuk memperkuat dirinya sendiri. Saat itulah dia berhasil mengamankan hidupnya. Dan 22 tahun kemudian, anak Yudu kembali ke Yudu sekali lagi, dan kekuatan yang dia perlihatkan benar-benar berbeda. Dalam pertempuran tadi, ada korban besar di antara ratusan praktisi yang kuat di Numinous Sky dan Emperor Strone. Lebih dari setengahnya mati di tangannya. Banyak praktisi kuat di Numinous Sky dan Emperor Strone tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya dibiarkan dengan roh purba. Kemampuan mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan setara dengan para dewa di Jade Capital Realm dan Numinous Sky Realm. Namun, pengetahuan dan cakrawala mereka dari saat mereka masih hidup masih ada, jadi mereka jauh lebih kuat daripada para dewa di Jade Capital Realm. Dengan begitu banyak praktisi yang kuat mengeroyok dia, dan mereka masih memiliki banyak korban, itu benar-benar membuat mereka gemetar ketakutan. Serangan Luli membuat Son of Yudu lengah dan menahannya di dalam kuali. Jika mereka membuka Slater Cauldron, akan jauh lebih sulit untuk menyegelnya kembali. Siapa yang tahu berapa banyak lagi eksistensi kuno yang harus mati? Bagi ketiga teman Dao ini untuk mengorbankan hidup mereka untuk menyingkirkan anak Yudu, orang benar setinggi langit, dan aku sangat mengagumi mereka. Petik 2 Tiba-tiba, Raja Surgawi Gau memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya dan meletakkan telapak tangannya di Slater Cauldron. Dia menangis dan berkata, Agar tiga teman Dao menjadi benar, biarkan aku menangis untuk tiga teman Dao dari lubuk hatiku dan kirim mereka. Eksistensi kuno lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan, dan mereka tersedak air mata mereka. Untuk mengirim tiga teman Dao. Semua orang menangis. Luli memandang mereka dengan senyum, dan dia tiba-tiba tertawa. Baiklah, baiklah, tidak perlu bagi semua orang untuk begitu sedih, anak Yudu ini tidak mati segera setelah mendarat di Kuali. Agar ketiga teman Dao itu tidak menderita, mari kita cepat-cepat mengeksekusi kawah pembantaian dan mengirim mereka semua ke jalan mereka. Petik 2 Setiap orang memiliki wajah gelap Yan Qianzong berkata dengan dingin, Gubernur Provinsi Luli, keinginanmu untuk mendapatkan kredit terlalu banyak, tiga teman Dao telah mati karena kamu, dan kamu masih bisa tersenyum. Luli menangis, dan air matanya mengalir deras seperti hujan. Dia menyeka air matanya dan berkata, orang lain mungkin berpikir saya melakukan ini karena pujian, tetapi siapa tahu saya memaksakan diri untuk tersenyum. Suan Ming tidak bisa menatapnya lebih lama dan hanya berkata dengan lembut, penting dulu. Selesaikan masalah penting yang ada. Petik 2 Raja Surgawi Gao mengangkat alisnya dan berkata, setelah kita memurnikan Putra Yudhu sampai mati, siapakah yang akan menjadi anggota badan Jasmani-nya? Jantung semua orang berdetak kencang. Raja Surgawi Gao terkekeh dan berkata, empat gubernur provinsi, jaring Surgawi dibuat oleh upaya gabungan kami untuk berurusan dengan anak Yudhu. Sekarang begitu banyak teman Dao telah meninggal, kita mungkin sedih, tetapi tubuh Jasmani Putra Yudhu bukanlah masalah kecil. Kita harus membahas siapa tubuh Jasmani ini sebelumnya. Petik 2 Luli mengerutkan kening, dan dia bertanya sambil tersenyum, Raja Surgawi Gao, pendapat apa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak membuat dirimu jelas? Petik 2 Raja Surgawi Gao terkekeh, kita hanya orang mati, opini apa yang bisa kita miliki? Hati Yan Kianzong sedikit bergerak dan berkata, empat gubernur provinsi semuanya memiliki tubuh Jasmani, tetapi kami, para tua tidak. Setelah Putra Yudhu dimurnikan sampai mati, tubuh Jasmaninya secara alami adalah milik kita. Empat gubernur provinsi harus memberikannya kepada kami, para pendahulu Anda. Petik 2 Jue Huang mencibir dan berkata, ada banyak hantu dan hanya satu anak Yudhu, jadi bagaimana kalian akan membelahnya? Karena tubuh Jasmani Putra Yudhu tidak akan menjadi milik kita, mengapa tidak semua orang memutuskan siapa yang menjadi miliknya sekarang? Petik 2 Semua keberadaan kuno sangat memprihatinkan. Tubuh Jasmani Putra Yudhu terlalu menarik. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka dapat mengontrol kemampuan Earth Count ketika mereka bangkit, mengganti Earth Count hanya akan menjadi masalah waktu jika mereka terus tumbuh. Lingkungan kawah pembantaian sunyi senyap karena semua keberadaan kuno menjadi sunyi. Luli mencibir tanpa henti di hatinya. Tiga gubernur provinsi lainnya berdiri di sampingnya dan memeriksa wajah-wajah keberadaan kuno ini, memasang penjaga mereka. Di kuali, Kinmu dan tiga roh primordial di alam langit Numino setelah jatuh ke dalam kuali pada saat yang sama. Cahaya jaring surgawi tersebar. Lingkungan di dalam kegelapan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia melihat bintang-bintang yang bersinar dan galaksi di atas kepala mereka. Ketika dia melihat ke bawah, ada kegelapan yang tak tertandingi. Mengambang dalam kegelapan adalah wajah-wajah, dan ada wajah-wajah manusia, serta wajah-wajah dewa. Wajah-wajah itu tampaknya ditempa oleh kertas tertipis, dan mereka hanya melayang dalam kegelapan tanpa ketebalan, muncul dari waktu ke waktu. Mereka adalah para praktisi kuat yang telah mati di kawah pembantaian, dan setelah mereka dimurnikan oleh kuali pembantaian, mereka berubah menjadi cetakan di dalam kuali untuk menambah kekuatan kuali besar. Jejaring surgawi. Salah satu roh primordial memancarkan keputus asaan dan berteriak dengan suara yang menyedihkan, jaring surgawi yang kami buat secara pribadi telah digunakan oleh kecil luli itu pada kami. Ada juga kuali pembantaian. Arwah primordial dari dua keberadaan kuno lainnya juga mengungkapkan ketakutan yang kuat, dan suara mereka kasar. Kuali pembantaian yang disempurnakan oleh reinkarnasi kaun bumi, harta nomor satu di yudhu, harta nomor satu untuk disembeli. Saat itu, ketika hitungan bumi memulai pembantaian selama era Nagahan, dia menggunakan kuali ini dan memurnikan begitu banyak jiwa dewa kuno dan setengah dewa menjadi debu. Kita sudah selesai. Biarkan kami keluar. Tiga arwah primordial bergegas ke langit dan terbang menuju galaksi. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang dan galaksi beroperasi, dan ketika tiga arwah primordial di Numinous Sky Realm bergegas ke galaksi, mereka ditabrak dan mendarat di kegelapan. Mereka meledak dalam kegelapan, dan cahaya mereka berangsur-angsur padam. Sayang sekali aku tidak bisa memakannya, bayi besar itu berkata dengan menyesal. Kinmu memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi muram. Saat itu, dia telah melihat wajah-wajah dari tiga keberadaan kuno muncul dalam kegelapan dan menjadi tiga jejak lainnya. Orang-orang yang disempurnakan sampai mati di sini sangat kuat. Di bawah kekuatan cauldron slater, mereka terbunuh bahkan sebelum mereka bisa melawan. Saat itu, hitungan bumi telah membantai banyak orang karena kematian istri dan putrinya. Ia dikendalikan oleh sifat iblisnya, dan sebagai hasilnya, ia menciptakan harta pembantaian nomor satu di Yudhu. Dendam dan sifat iblisnya telah mencapai batas ekstrim pada saat itu, mencapai tingkat yang membebaskan kontrol dari aturan Yudhu. Pada saat itu, cauldron pembantaian dibentuk dengan sifat dan keluhan iblisnya yang terkuat, sehingga orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kuali ini. Sekarang, kuali ini masih belum menyerang kita. Kinmu melihat wajah-wajah yang melayang-layang dan merasa khawatir. Apakah kaun bumi mengendalikan kuali ini? Itu tidak benar. Setelah penghitungan bumi memulai pembantaian di era Nagahan, dia merasa sangat bersalah dan mengunci reinkarnasinya di Jade Lokpas untuk menderita api neraka. Kuali ini pasti telah ditinggalkan olehnya atau diambil oleh surga selestial yang memberikannya kepada gubernur provinsi Luli untuk dikontrol. Itu juga berarti kekuatan terkuat dari kuali ini belum diaktifkan. Tidak boleh ada orang di luar yang mengaktifkannya. Petik 2. Dia menenangkan diri, dan ketika tiga roh primordial ditampar oleh jaring surgawi, itu mengaktifkan kekuatan kuali pembantaian dan membunuh mereka secara langsung. Ini berarti bahwa kekuatan kuali pembantaian bisa diaktifkan, tetapi selama itu tidak diaktifkan, tidak akan ada banyak masalah. Kecuali Luli dan yang lainnya hanya mengaktifkan kekuatan kuali besar secara langsung. Agar hitungan bumi memperbaiki kuali pembantaian di era nagahan, pencapaiannya dalam aljabar tidak boleh sama sekali tinggi. Petik 2. Kinmu mempertahankan ketenangannya, dan mata di jantung alisnya terbuka untuk melihat di sekitarnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, pada saat itu, Daumaster seharusnya hanya menciptakan Canon Computational of Lady Mysterious dan Canon Computation dari Supreme Mystery. Ertkaun mungkin tidak mempelajarinya juga. Dalam hal ini, kawah pembantaian ini akan memiliki cacat dalam formasi pembunuhannya. Petik 2. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan alisnya semakin erat. Butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak bisa melihat kekurangan. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu yang penting. Itu adalah bahwa aljabar dari Dao Sekte digunakan untuk menguraikan Dao besar surga dan bumi. Di sisi lain, hitungan bumi adalah dewa kuno yang lahir alami. Ia adalah perwujudan dari Dao besar Yudhu. Dia tidak membutuhkan aljabar. Aljabar adalah pencapaian rendah baginya. Menyerahkan jalur, keterampilan, dan pencapaiannya sendiri untuk meneliti aljabar hanyalah membeli kotak kayu dan mengembalikan mutiara ke dalamnya. Ini buruk. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, Qin Fengqing di sebelah kanannya tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan memuji. Ini benar-benar tempat yang bagus, ada bau yang enak di mana-mana, betapa harumnya. Qin Mu mengerjabkan matanya. Bagaimana harumnya? Qin Fengqing mengangguk. Betapa harumnya? Apakah Anda tidak mencium aroma di udara? Itulah bau jiwa yang dipenuhi dengan rasa sakit, teror, keputusasaan, keluhan, penyesalan, dan segala macam pikiran mematikan. Baunya sangat harum. Petik 2 Qin Mu tertegun. Tiba-tiba, sebuah seni surgawi membombardir kegelapan. Ada gemuruh keras, dan kegelapan mengalir, tetapi tidak ada pembalasan dari kawah pembantaian seperti yang dia harapkan. The Slater Cauldron tidak bereaksi terhadap serangannya. Hanya wajah yang memperlihatkan ekspresi sedih di kegelapan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan tangisan tanpa suara. Qin Mu tertegun, dan dia tiba-tiba menyadari. Dia berteriak, saya tahu kenapa sekarang. Kami bersaudara adalah Kaun Bumi, untuk kuali ini, kami sama seperti itu. Itu tidak akan menyerang Earth Kaun atau menyerang dirinya sendiri. Petik 2 Dia langsung bersemangat. Dia bergerak berkeliling dan masih belum menerima serangan apapun dari Slater Cauldron. Qin Mu terbang ke depan wajah, dan mata wajah besar itu berguling, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Qin Mu pindah ke sisi wajah dan masih melihat wajah ini. Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, dia hanya bisa melihat bagian depan wajahnya. Dia tidak pernah bisa melihat sisi atau belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya. Kaka, bisakah kamu melihat jalan, keterampilan, dan seni surgawi apa yang digunakan kuali ini? Bagaimana Earth Kaun membuat wajah ini? Beri aku waktu sebentar. Qin Fengqing mengangkat tangannya dan merentangkan tangannya ke mata di jantung alisnya. Dia meraih sekitar berantakan, dan di tanah Qin kata, surga duke, Crimson Emperor, dan Gritsun Soverein buru-buru menghindar di sana sini. Setelah beberapa saat, Qin Fengqing mengambil kepala dari tanah kata Qin. Dia menghembuskan udara, dan kepala itu terbang untuk mengapum dalam kegelapan. Seperti ini. Petik 2. Qin mutertegun dan berputar-putar beberapa kali di sekitar kepala itu. Keempat sisi kepala adalah bagian depan wajah, dan dia tidak bisa melihat sisi atau belakang. Jalur, keterampilan, dan seni surgawi apa yang digunakan dalam hal ini? Qin mu bingung. Saya tidak punya ide. Petik 2. Qin Fengqing berkata, karena tidak ada bahaya, biarkan aku mencernanya terlebih dahulu. Anda bisa memikirkan jalan keluar. Petik 2. Bab 764. Qin mu memanggil beberapa kali, tapi Qin Fengqing tidak pernah menjawab. Bayi besar ini benar-benar tertidur pada saat yang penting ini, dan dia bahkan memasukkan ibu jari besar ke mulutnya. Qin mu menarik ibu jarinya dari mulutnya dan mengelapnya di tubuhnya. Qin Fengqing mengisap jempolnya. Di antara 3 kepala dan 6 lengannya, 1 kepala dan 2 lengan dikendalikan oleh Qin Fengqing, sementara 2 kepala dan 4 lengan lainnya dikendalikan oleh Qin mu. Selama pertempuran, Qin mu bahkan akan mengendalikan semua 6 lengan. Ketika Qin Fengqing tertidur, dia telah mengambil tangannya dan memasukkan ibu jari Qin mu ke dalam mulutnya. Tidak ada apapun di mulutnya sehingga Qin Fengqing tidak bisa tidur nyenyak. Dia memukul bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Qin mu mengangkat tangan kiri Qin Fengqing dan menusukkan ibu jari ke mulutnya. Baru saat itulah dia tenang. Apakah dia kakak laki-lakiku atau aku kakak laki-laki? Qin mu menggelengkan kepalanya dan berkeliaran di Slater Cauldron, mencoba mencari jalan keluar. Namun, tidak peduli berapa banyak dia terbang, dia tidak akan pernah bisa menemukan perbatasan. Meskipun Slater Cauldron tidak terlihat besar, ruang di dalamnya sepertinya tidak ada habisnya. Dia tidak dapat menemukan ujung. Qin mu mengeksekusi teleportasi surgawi dan masih tidak bisa melarikan diri dari kuali ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyerah mencari perbatasan. Sebaliknya, dia terbang. The Slater Cauldron dibuat oleh Earth Count, dan Earth Count luar biasa. Meskipun kemampuan Qin Fengqing sangat bagus, dia masih jauh dari Earth Count, yang menjadikan berangkat dari Heavenly Net jalan pintas terbaik. Dia datang ke langit, dan bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia melihat cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Galaksi berubah dan melonjak seperti naga ke arahnya. Qin mu mengangkat tangannya untuk memblokir, dan kekuatan sihirnya berubah menjadi penghalang. Galaksi itu langsung berbenturan dengan penghalang itu. Bintang-bintang di galaksi tidak memiliki bentuk fisik, dan sebaliknya, itu adalah jejak yang aneh. Mereka bertabrakan dengan hebat satu sama lain dan, pada awalnya, hanya selusin bintang, dan itu tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, dalam sekejap mata, bintang yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan seperti laut dan penghalang yang diciptakan Qin mu menyala terus-menerus. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penghalang cahaya yang tak tertandingi. Ledakan. Getaran hebat datang, dan penghalang dari kekuatan sihirnya hancur. Galaksi itu membombardir tubuhnya dan menjatuhkannya dari langit. Hanya dalam waktu singkat, bintang-bintang yang tak terhitung bertabrakan di tubuh jasmani dan rasa sakit yang intens melanda tubuhnya. Qin mu membela terhadap serangan dan berteriak. Bahasa Iblis Gren Yudu datang dari mulutnya. Di mana aku berada, ini Yudu. Ki Iblis di dasar Slater Cauldron berputar dan membentuk tanah kegelapan di bawah kakinya. Selanjutnya, Yudu Iblis Ki bergegas ke langit dan membombardir menuju galaksi di langit. Qin mu menyadari bahwa dia benar-benar bisa memobilisasi kekuatan Slater Cauldron, dan dia heran dan senang. Galaksi yang bergegas padanya dibubarkan oleh Yudu Devil Ki. Dia menginjak tanah Yudu dan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, mencapai langsung ke galaksi. Galaksi bergetar, dan itu menjadi lebih dan lebih intens. Tiba-tiba, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan dan berubah menjadi jaring cahaya bintang yang pekat. Itu turun dari langit dan memotong Ki Iblis Yudu saat perjalanan turun. Qin mu tercengang. Dia memobilisasi Ki Iblis Yudu, dan Ki mengamuk setan berubah menjadi pisau panjang di tangannya saat dia menebas jaring-jaring cahaya bintang. Badai pasti berlalu. Dengan cahaya pisau vertikal dan horizontal, jaring cahaya bintang terkoyak. Qin mu menarik nafas dalam-dalam, dan tubuh jasmaninya tumbuh sampai ia menjadi raksasa yang tingginya 30 ribu meter. Kempat tangannya menghantam udara dengan marah, dan dalam sekejap, tinju yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan galaksi. Di luar Kuali, Yan Qianzong, Raja Surgawi Gao, dan sisa-sisa keberadaan kuno masih dalam kebuntuan. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini, dan tiba-tiba, Kuali pembantai bergetar hebat. Tutup Kuali mengeluarkan bunyi keras, dan Kuali besar itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah ada raksasa yang ditekan di dalam yang bisa keluar dari Kuali kapan saja. Semua orang tercengang, dan Luli buru-buru berkata, semua orang di sini adalah senior, ini bukan saatnya untuk mengamuk. Mari kita saring anak Yudu sampai mati sebelum membuat keputusan. Petik 2 Dia, Suan Ming, Jue Huang, dan Han Lei segera naik, dan mereka menekan telapak tangan mereka di empat sudut net surgawi. Mereka mengaktifkan kekuatan net surgawi. Baik. Yan Qianzong maju ke depan, dan di belakangnya ada lapisan-lapisan roda api yang berputar-putar dengan geram. Kekuatan sihir roh primordialnya langsung ditembakkan seperti balok dan menabrak kawah pembantaian. Dia berteriak, Mari kita saring anak Yudu sampai mati lebih dulu. Raja Surgawi Gao melihat situasi ini dan mengulurkan jari-jarinya untuk dengan lembut menyentuh hati alisnya, memperlihatkan mata hijau jade. Sinar cahaya juga ditembakkan dan mendarat di slater cauldron. Dia berkata sambil tersenyum, Oh well, untuk siapa tubuh jasmani putra Yudu berasal, kita bisa membahas itu setelah dia mati. Petik 2 Beberapa dari keberadaan kuno lainnya mengulurkan telapak tangan mereka atau membuka mulut mereka untuk memuntahkan kekuatan sihir mereka. Istana selestial luas muncul di belakang mereka dan dengan segala macam metode, mereka menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam slater cauldron dan Heavenly Net mengaktifkan kekuatan dua harta penting ini. Jatuhkan dia dari Net Surgawi dulu. Luli berteriak, Biarkan cauldron slater memurnikannya sampai mati. Kinmu sudah berjuang sampai ke puncak galaksi dan tanah Yudu di bawah kakinya tumbuh dengan cepat. Saat dia hendak membebaskan diri, galaksi tiba-tiba berputar dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, empat kepala kaun bumi benar-benar muncul di sekitarnya, dan mereka membuka mulut lebar-lebar untuk menggigit tanah Yudu. Di langit di atas, galaksi berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan saat cahaya bintang dirantai bersama. Jaring cahaya bintang datang mengiris, dan kekuatannya lebih dari selusin kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa melawannya dengan kekerasan. Tanah Yudu ditekan oleh empat kepala art kaun. Sama seperti Kin Mu akan menghindarinya menggunakan Divine Art Teleportasi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tak terbatas mengalir kepadanya dari kuali pembantaian. Dalam sekejap, kekuatan memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia terkejut dan senang. Awalnya, saya tidak bisa memobilisasi kekuatan dari Slater Cauldron, jadi bagaimana saya bisa memobilisasi begitu banyak sekarang? Dia tidak tahu itu adalah Raja Surga Wigao, Yan Qianzong, dan sisanya yang mengaktifkan kuali pembantaian. Mereka tidak tahu bahwa mengaktifkan kaul dron pembantaian hanya akan memungkinkan Kin Mu untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan Yudu. Aura Kin Mu bergetar hebat, dan dia meraung saat dia merobek rantai cahaya bintang. Menerobos jaring cahaya bintang, dia bergegas hanya untuk melihat galaksi berputar dan menekannya. Kin Mu meninju dan menendang untuk mengguncang galaksi, dan pada saat yang sama, keempat kepala kaun bumi tidak bisa menekan tanah Yudu. Tanah Yudu membawa Kin Mu semakin tinggi. Di luar kuali, Luli dan yang lainnya merasa kebas di lengan mereka karena getaran. Mereka heran dan ketakutan. Kin Mu hanya begitu sombong di kuali sehingga bahkan kuali pembantai dan Heavenly Net tidak bisa menekannya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan meledakan Net Surgawi dan membebaskannya. Bukankah kuali pembantaian adalah harta pembantaian nomor satu di Yudu? Kenapa dia tidak disempurnakan sampai mati? Semua orang bingung, dan mereka mencurahkan lebih banyak kekuatan sihir untuk mengaktifkan Slater Cauldron dan Heavenly Net. Luli buru-buru berteriak, mari kita mengaktifkan kekuatan Net Surgawi terlebih dahulu dan mendorongnya ke dasar kuali. Seketika, semua keberadaan kuno berhenti mengaktifkan Slater Cauldron dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke Heavenly Net. Kekuatan dari Heavenly Net langsung meningkat pesat, dan ledakan keras terdengar dari kuali. Semua orang langsung merasakan tekanan mereka berkurang. Namun, mereka masih merasakan ketakutan yang melekat di hati mereka dan tidak tahu bagaimana situasi di kuali itu. Mungkinkah Putra Yudu dibunuh oleh Jaring Surgawi? Yan Kianzong bertanya dengan suara rendah. Di dalam kuali, Kinmu berdiri di Tanah Yudu saat cahaya bintang keluar dari galaksi yang berputar-putar di langit. Jaring cahaya bintang datang mengiris satu demi satu saat cahaya bersinar, memaksanya untuk menyerang dengan marah untuk dapat memblokir jaring yang mengiris. Kekuatan Heavenly Net terdorong ke titik ekstrim, dan galaksi melonjak ke depan untuk tiba-tiba berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang datang menekan. Kinmu mengangkat keempat tangannya tinggi-tinggi untuk menangkap tangan galaksi raksasa ini, dan tubuhnya tenggelam terus-menerus karena tekanan. Tepat pada saat ini, mata ketiga pada empat kepala Earthkaun terbuka, dan empat sinar cahaya mengiris. Tanah di bawah kaki Kinmu diiris menjadi potongan dan putus. Tangan galaksi itu menamparkan Kinmu dengan kejam, dan Kinmu ditekan di bagian bawah telapak tangan. Suara angin terdengar di samping telinganya, dan suara itu tumpang tindih menjadi satu. Iblis Ki ditekan hingga tebal seperti dinding, membentuk tanah yang remuk di tengahnya. Ledakan Kekuatan tangan galaksi ini meledak, dan kekuatan telapak tangan menghantam langsung ke dasar kuali. Kuali besar itu bergetar hebat. Tulang dan tendon Kinmu patah, lehernya patah, lengannya retak, dan kakinya bengkok. Dia berbaring di tanah dalam posisi aneh. Di sisi lain, Kin Fengqing masih mengisap jempolnya dan tidurnya nyak. Kinmu mengambil inisiatif untuk melawan kekuatan tangan galaksi dan membantunya dengan semua kekuatannya. Baru saat itu Kin Fengqing tidak terluka, dan sebaliknya, dia adalah orang yang penuh dengan cedera. Tangan galaksi itu tersebar, dan cahaya bintang terus mengalir seperti tornado. Mereka dengan cepat menghilang. Ini adalah pertama kalinya Kinmu dipukuli dengan sangat menyedihkan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan kekuatan sihir di tubuhnya benar-benar kacau. Roh primordialnya juga terluka parah. Tepat pada saat ini, kekuatan slater cauldron tiba-tiba meningkat dengan eksplosif, dan Ki Iblis yudu melonjak. Ki Iblis dengan cepat mengisi seluruh tubuhnya. Kinmu terkejut dan senang. Siapa yang merawat lukaku? Apakah itu hitung bumi? Dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Kekuatan sihirnya langsung diisi ulang, dan dia buru-buru mengeksekusi teknik penciptaan untuk mengobati lukanya sendiri. Dengan kekuatan cauldron slater menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semakin banyak kekuatan sihir mengalir ke arahnya. Luka Kinmu dengan cepat pulih, dan kekuatan pembantaian cauldron masih meningkat dengan marah. Sesuatu yang salah. Tubuh jasmani Kinmu membengkak dari setan-setan kekerasan, dan tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan buru-buru memanggil, Saudaraku, saudara, bangun, Sudahkah pencernaanmu selesai? Aku akan mencapai batasku. Dia diisi sampai merasa pusing, dan pandangannya menjadi kabur. Tiba-tiba, dia mendengar suara tua berkata sambil tertawa, Ah Chou, jangan menjadi lebah yang sibuk, istrimu memiliki perut yang besar, dan kau masih membiarkannya melakukan pekerjaan rumah. Apakah kamu tidak akan membantunya? Pandangan Kinmu secara bertahap menjadi lebih jelas, dan dia bisa melihat bukit-bukit hijau dan air jernih, mendengar kicau burung dan mencium aroma bunga-bunga yang harum. Seorang wanita tua dengan rambut putih tersenyum dan memandangnya ketika dia berdiri di depan sebuah rumah dengan dukungan tongkat. Kinmu tertegun. Dia mendengar suaranya menjadi kasar dan kasar. Ibu, aku tahu, aku akan membantu. Petik 2. Kinmu tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari sedang membajak dengan menyapu besi. Dia melihat tangan kasar yang tak tertandingi meletakkan penggaruk besi saat dia berdiri. Dia sangat tinggi, sekitar 12 kaki. Kinmu bingung, dan dia menatap bayangannya di tanah. Pikirannya meledak. Sosok di tanah memiliki tanduk banteng di kepalanya, dan bahkan ada ekor banteng di belakang pantatnya. Itu tidak benar, ini bukan aku. Dia merasa tidak bisa mengendalikan tubuh jasmaninya ketika dia mulai berjalan menuju rumah. Di puri, yang tidak terlalu besar, dia bisa melihat seorang wanita yang lembut dan berbudiluhur mencuci pakaian dengan perut besar dalam kesulitan. Dia buru-buru berjalan maju dan mencoba menggunakan suara lembut untuk berbicara. Sayang, hati-hati mengganggu janin, biarkan aku melakukannya. Wanita itu mencoba yang terbaik untuk meluruskan punggungnya, dan dia dengan cepat membantu wanita itu berdiri sementara dia duduk untuk mencuci pakaian. Pada saat ini, Kinmu melihat wajahnya di dalam air. Dia memiliki mata harimau dan garis-garis harimau di wajahnya. Di kepalanya ada sepasang tanduk banteng dengan sembilan tikungan. Meskipun ia memiliki mata seekor harimau, matanya dipenuhi dengan kelembutan. Hitungan bumi. Pikiran Kinmu kosong, dan dia baru sadar setelah beberapa saat. Apakah ini memori dari kuali pembantaian ini? Yang juga berarti aku saat ini dalam memori Earth Counts Slater Cauldron. Kuali pembantaian ini sudah memiliki roh. Earth Counts telah bereinkarnasi di era yang sangat lama, dan ketika Left Soul Guardian menyebutkan kejadian ini, dia bahkan mengatakan bahwa Earth Counts terlalu jelek dan tidak disambut oleh orang-orang. Setelah itu, beberapa dewa dan setengah dewa kuno bersekongkol melawannya dan membunuh istri dan putrinya. Akibatnya, sifat iblis kaum bumi kehilangan kendali, dan dia membunuh keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ingatan tentang kawah pembantaian mungkin adalah insiden ini. Kinmu merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi Earth Count, dan dia menghidupkan kembali memori itu. Hitungan bumi sangat lembut, dan meskipun dia kasar, dia sangat baik kepada istrinya. Dia adalah wanita yang sangat berbudiluhur yang sangat berbakti kepada para tetua. Wanita tua itu adalah ibu kaum bumi, dan dia selama beberapa tahun dan tidak melahirkan. Ketika dia akhirnya melahirkan kaum bumi, gagak memenuhi langit di luar jendelanya, dan ketika dia melihat anaknya, anaknya sebenarnya adalah monster dengan wajah harimau dan tanduk banteng. Semua orang mengatakan dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis dan ingin membunuhnya, tetapi wanita tua itu menahannya. Dia memberinya nama hewan peliharaan, Ah Chou. Dia mengangkatnya dengan susah payah dan membiarkannya tumbuh dewasa. Ketika Earth Count menjadi dewasa, ia menunjukkan kekuatan luar biasa dan memiliki seni surgawi yang luar biasa. Namun, dia merindukan rumah dan tidak tahan meninggalkan ibunya yang dulu. Namun, sementara dia mungkin jelek, masih ada seseorang yang jatuh cinta padanya, dan itu adalah istrinya. Bahkan orang jelek pun dicari. Wanita tua itu sangat bahagia, dan dia sangat menyayangi putra dan menantunya. Namun, istrinya tidak suka memanggilnya Ah Chou, dan dia suka memanggilnya Saudara Ah Niu. Keluarga ini dalam kebahagiaan, dan segera, istrinya, dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Kaun Bumi menangis karena bahagia, dan dia menggendong kedua anak itu dengan gembira dan mengajari mereka cara berkultivasi. Hidup mereka sangat riang. Meskipun Kaun Bumi jelek, dia lebih seperti manusia sekarang daripada dewa kuno yang tidak memihak di Yudu. Reputasinya sangat besar, tetapi dia selalu sangat puas dengan nasibnya dan tidak pernah membuat dendam dengan siapapun. Namun, karena bencana selalu terjadi di sekitarnya, Ertkaun selalu membantu orang yang membutuhkan keadilan dengan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Perlahan-lahan, semua orang menjadi lebih baik dan lebih baik baginya. Aku sudah mendengar penduduk desa tetangga mengatakan bahwa ada setengah dewa muncul di daerah baru-baru ini. Petik 2 Sang istri membuju anak itu dan berkata kepadanya, dia makan cukup banyak orang, dan sepertinya dia menanyakan informasi tentangmu. Petik 2 Kaun Bumi memberikan suara pengakuan, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat setengah dewa yang disebut oleh istrinya. Ah Chou, ah Niu. Petik 2 Tubuh setengah dewa itu sebesar gunung, membuat istana kecil mereka terlihat sangat kecil. Setengah dewa itu memegang beberapa orang di tangannya dan menyeringai padanya, mengirim mereka ke mulutnya sebelum menggunakan kekuatan untuk mengunyah mereka. Dia tertawa dan berkata, siapa yang mengira penguasa Yudhu benar-benar akan bereinkarnasi dan menikahi seorang wanita manusia. Earth Kaun, karena kamu telah bereinkarnasi, serahkan Yudhu, kamu tidak akan menggunakannya lagi. Petik 2 Kaun Bumi tidak membalasnya, dan dia melihat ke belakang. Semakin banyak setengah dewa muncul, dan mereka terlihat sangat kuat. Desa-desa di sekitar semuanya telah rata dengan tanah oleh setengah dewa ini. Ah Chow, Petik 2 Ibunya yang tua berjalan keluar dengan tubuh bergetar dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, Petik 2 Kinmu mendengar suaranya yang teredam berkata, Ibu, kembali dulu. Semua orang, Anda ingin menjadi penguasa Yudhu. Yudhu sekarang kosong, jadi-jadilah penguasa Yudhu, mengapa kamu di sini mengganggu saya? Petik 2 Jika kamu belum mati, kami tidak berani. Setengah dewa itu mulai tertawa. Saudara Ah Niu, suara istrinya datang dari punggungnya. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat setengah dewa berubah menjadi ular berbulu untuk melilit istrinya dan mengambil kedua anaknya. Hati Kinmu bergetar, dan dia hampir tidak tahan untuk melihat lagi. Bab 765 banding 765 Inilah yang terjadi pada reinkarnasi Bumi Kaun. Itu adalah memori dari Slater Cauldron, namun Kinmu sekarang melihat dari perspektif Earth Kaun sehingga dia bisa merasakan apa yang dia rasakan juga. Ular berbulu itu melingkari istrinya dan meraih kedua anaknya. Kelemahan Earth Kaun ada di tangan mereka. Banyak setengah dewa sangat bersemangat. Di Yudhu, Earth Kaun tidak terkalahkan. Bukan hanya kekuatannya yang tak terkalahkan, bahkan kerangka pikirnya pun tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di Yudhu. Namun, setelah penghitungan Bumi bereinkarnasi, dia tidak lagi tak terkalahkan. Kekuatan Earth Kaun setelah reinkarnasi sangat lemah dan juga, kerangka pikirnya penuh dengan kekurangan. Kekurangan terbesar yang dia miliki adalah keluarganya. Penghitungan Bumi setelah reinkarnasi bukan lagi penghitungan Bumi yang sebenarnya. Sebaliknya, dia adalah Ah Chou yang dinamai oleh ibunya dan Ah Niu dipanggil oleh istrinya. Dia hanyalah pria jelek yang jujur dan rendah hati di desa. Dia juga ayah dari dua anak. Dia bukan lagi Earth Kaun, dia hanya Ah Chou. Aku tidak memberitahu dewa kuno apapun tentang reinkarnasiku, dan aku juga tidak memberitahu surga celestial, jadi bagaimana kalian tahu bahwa aku bereinkarnasi dan bagaimana kau tahu aku bereinkarnasi di sini? Ah Chou tidak melihat setengah dewa ini, dan tatapannya melewati mereka. Dia memandang langit yang kosong dan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya surga celestial yang bisa mengetahui bahwa saya telah bereinkarnasi dan di mana saya telah bereinkarnasi. Kalau begitu, siapa yang mengingini kekuatanku? Tidak ada gerakan di langit. Ah Chou sedikit kecewa. Ah Chou, apakah kamu tidak akan mengorbankan hidupmu untuk istrimu? Setengah dewa ular berbulu itu berseru, menyerah dengan jenis pengorbanan yang akan menyebabkan jiwa Anda tersebar. Ah Chou tidak menjawab, dan dia mengambil penggaruk besi untuk membawanya di bahunya. Setengah dewa ular berbulu itu sangat marah dan akan membunuh istrinya ketika sebuah kapal kertas tiba-tiba muncul di belakang Ah Chou. Cahaya menyinari wajah ular berbulu itu, dan sebelum ular berbulu itu bahkan bisa mendengus, jiwanya telah jatuh ke dalam diri Yudhu. Di atas kapal adalah seorang pemuda dengan topeng setan di bagian belakang kepalanya. Dia bersinar dengan lampionnya, dan setengah dewa berubah menjadi mayat raksasa seperti gunung untuk runtuh. Pemuda itu menggantungkan lentera di haluan kapal dan melihat Ah Chou. Kali ini mereka adalah kentang goreng kecil, lain kali itu bukan hanya kentang goreng kecil. Saya tidak bisa melindungi Anda selamanya, kembali sesegera mungkin. Petik 2. Ah Chou berbalik untuk melihat ibu, istri, dan anak-anaknya sebelum menggelengkan kepalanya. Aku punya perasaan sekarang, aku tidak bisa kembali. Petik 2. Pemuda itu memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Aku masih belum cukup kuat sekarang, ada banyak keberadaan yang menakutkan di antara setengah dewa, dan aku tidak cocok untuk mereka. Ada juga dewa kuno yang bersembunyi, dan jika mereka muncul, aku tidak akan cocok untuk mereka. Berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan setelah reinkarnasi Anda? Ini adalah dunia yang hidup, aku tidak bisa menggunakan kekuatan yudhu. Petik 2. Ah Chou menggelengkan kepalanya. Aku merasa ada kekuatan yang tersembunyi di jantung alisku, tapi mata ketigaku tidak pernah bisa terbuka. Petik 2. Pemuda itu memandang jantung alisnya, dan ada garis vertikal di jantung alis Ah Chou. Namun, mata ketiga tidak bisa dilihat. Dia hanya bisa mengendalikan perahunya untuk tenggelam ke kedalaman kegelapan. Kamu tidak lagi Ertkaon, kamu adalah Ah Chou. Cepat kembali. Petik 2. Ah Chou melihatnya, dan setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum sederhana. Aku tidak bisa kembali lagi. Istrinya menggendong anak-anaknya, dan dia masih memberitahu istrinya bahwa dia adalah Ah Chou, memberitahu mereka agar tidak khawatir. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Meskipun dia tebal dan kokoh, tangannya gesit dan terampil. Dia dengan cepat membuat keranjang belakang, dan dia memasukkan kapas lembut ke dalam untuk membiarkan ibunya yang dulu duduk di keranjang di punggungnya. Dia meletakkan putra dan putrinya di pundaknya sementara istrinya yang sedang duduk di sikunya. Seluruh keluarganya mulai berimigrasi. Ah Chou bergegas siang dan malam untuk meninggalkan tempat ini. Namun, itu tidak damai dalam perjalanan mereka. Mereka masih menghadapi cukup banyak serangan dari setengah dewa karena semakin banyak setengah dewa muncul di dunia ini. Orang-orang menyebut setengah dewa sebagai binatang buas raksasa yang pergi berkeliling untuk memakan manusia dan membantai mereka. Tidak ada begitu banyak setengah dewa di sini di masa lalu, tapi tiba-tiba, mereka semua muncul. Ah Chou membawa keluarganya untuk bersembunyi di sana-sini sampai tiba saatnya ketika umur ibunya sudah habis. Ah Chou, aku akan mati. Petik 2 Ibu lamanya berkata kepadanya, jaga istrimu dan anak-anakmu. Kamu sangat jelek, tetapi istrimu masih tidak meninggalkanmu, jadi jangan pernah tinggalkan mereka. Ah Chou bukan Ertkaon, kau hanyalah anak jelek yang sangat mirip Ertkaon. Setelah dia mengatakan itu, dia menghembuskan nafas terakhir. Ah Chou menangis dan mencoba yang terbaik untuk membuka mata di jantung alisnya. Dia memaksa dirinya untuk menggunakan kekuatan Yudhu. Ketika dia menjadi Kaun Bumi, dia bisa memberikan berkah dan rentang hidup untuk eksistensi yang kuat seperti yang mulia surgawi, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup bersama dengan dunia. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Dia bahkan menggunakan pisau untuk mengiris jantung alisnya, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Namun, dia tidak bisa menemukan mata itu. Dia tidak bisa menemukan kekuatan Yudhu. Dia bukan Kaun Bumi. Dia masih memiliki seorang istri, seorang putra, dan seorang putri, dia masih memiliki orang-orang yang dia pedulikan. Dia meletakkan ibu tuanya untuk beristirahat dan membawa istri dan anak-anaknya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menghindari pengejaran. Akhirnya, istrinya akan melahirkan, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mencari bidan untuk melahirkan anak. Namun, dengan begitu banyak setengah dewa muncul di dunia ini dan menelan manusia, sudah sangat sulit untuk menemukan orang yang hidup. Ras manusia di seluruh dunia ini pada dasarnya musnah, dan dia tidak bisa menemukan orang yang hidup dalam radius beberapa ribu mil. Dia hanya bisa menemukan gua dan bersembunyi di dalam, melahirkan bayi untuk istrinya secara pribadi. Setelah beberapa siksaan, anaknya lahir, dan itu adalah seorang gadis. Dia seperti dia, memiliki sepasang tanduk kecil di kepalanya dan memiliki gigi harimau saat dia dilahirkan. Dia sangat sehat. Ah Chou sangat senang. Dia pergi berburu untuk melengkapi istrinya. Ketika dia kembali, dia melihat setengah dewa di seluruh gunung seperti hutan, menghalangi gua tempat istrinya berada. Ada juga setengah dewa yang sangat kuat duduk di puncak gunung dan menatapnya. Di samping mereka ada istrinya. Dia bergegas maju dengan panik dan menggunakan penggaruk besinya untuk menghancurkan kepala dewa yang menghalangi di depannya. Dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan dada lawan. Dia menggunakan tanduk bantengnya untuk menombak setengah dewa yang menghalangi jalannya, menggunakan giginya untuk memisahkan mereka. Dia mengamuk, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang ke arah tebing di sisi yang berlawanan. Setengah dewa itu memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka memukulinya hingga wajahnya bengkak. Wajahnya kacau, dan mereka mematahkan tulang dan tanduknya sembilan tikungan. Ah Chou masih terus menyerang dengan marah ke depan, dan dia bahkan lebih seperti monster raksasa daripada setengah dewa ini. Tidak diketahui berapa lama dia telah membunuh, tetapi dia benar-benar kelelahan. Namun, dia juga membunuh sampai pihak lain semua takut. Dia berbaring di samping pohon dan bernafas berat, menatap gunung dengan kejam di sisi lain. Setengah dewa itu masih duduk di sana dan menatapnya dengan tatapan dingin. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka juga tidak bergerak. Ah Chou beristirahat sejenak dan terus menyerang ke depan. Ada anggota tubuh yang patah di mana-mana, dan tubuh setengah dewa yang patah juga ada di mana-mana. Kekuatannya tidak terbatas, tetapi kekuatan Yudu masih tidak berhubungan dengannya. Berlutut. Petik 2 Sebuah suara datang dari puncak gunung, dan Ah Chou mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Setengah dewa sedang mencengkeram leher istrinya dan menempatkan istrinya di atas tebing. Selama dia melepaskan tangannya, dia akan jatuh dan dihancurkan menjadi pasta daging. Ah Chou berhenti dan menatap puncak gunung dengan tatapan memohon. Setengah dewa itu melepaskan tangannya, dan istrinya jatuh dari tebing. Ah Chou berteriak dan menerkam ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi dia dihadang oleh setengah dewa lain dalam perjalanan ke sana yang membelah dagingnya. Bang! Suara benda berat yang mengenai tanah terdengar. Berlututlah, kata setengah dewa itu dengan acu-ta'acu saat dia membesarkan putra sulungnya. Tubuh Ah Chou bergetar, dan kakinya bergetar. Dia akhirnya berlutut dan menundukkan kepalanya. Setengah dewa memegang kapak mengkilap untuk berjalan maju, dan dia meletakkannya di dekat lehernya. Dia akan menebang ketika sebuah suara memanggil dengan nada tidak setuju. Kamu tidak bisa membunuhnya seperti itu. Petik 2 Setengah dewa itu buru-buru berhenti. Sinar matahari memenuhi langit ketika para dewa kuno yang bersembunyi di bawah bayangan turun. Itu adalah wajah yang muncul di langit. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan benar saat dia menyembunyikan wajahnya, tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika dia terbunuh seperti ini, ketika jiwanya masih akan terbang kembali ke yudhu dan kembali ke tubuh kaun bumi. Kita perlu jiwanya dihancurkan. Hanya ketika jiwanya dihancurkan kita dapat menggantikan bumi kaun. Petik 2 Pada saat ini, wajah lain muncul di langit, dan itu juga tersembunyi. Nada dingin yang sama juga datang dari nada itu. Kami telah meminjam pisau eksekusi misterius dewa dari surga selestial, dan itu bisa mengeksekusi jiwa. Ini adalah senjata nomor satu di surga selestial, dan tidak ada yang tidak bisa dipotong. Petik 2 Seberkas cahaya turun dari langit untuk menusuk ke tanah. Pisau itu tidak bisa dilihat, dan hanya cahaya yang mengalir yang bisa dilihat. Eksekusi dia. Beberapa wajah lain muncul di langit, dan meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, kegembiraan bisa terlihat dari mata mereka. Setengah dewa mengambil pisau eksekusi misterius dewa dari surga, dan dia menebas Ah Chou, yang berlutut di tanah. Weng! Lampu pisau mengeluarkan getaran keras, dan setengah dewa memegang pedang berubah menjadi kabut darah. Di sisi lain, Ah Chou tidak memiliki luka di lehernya. Tiga jiwa kaun bumi terlalu kuat, dan bahkan jika itu adalah reinkarnasinya, dia bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh setengah dewa. Setengah dewa lain berjalan maju dan meraih pisau eksekusi misterius dewa untuk menebas. Dia berubah menjadi kabut darah oleh getaran, dan Ah Chou tetap tidak terluka. Setengah dewa ketiga berjalan, dan dia juga hancur berkeping-keping oleh God Execution Knife. Dalam sekejap, seluruh gunung setengah dewa takut, dan tidak ada yang berani mengambil pisau itu. Hal-hal yang tidak berguna. Raungan kemarahan datang dari langit, dan dewa kuno tidak bisa menahan diri untuk turun. Dia mengangkat pisau eksekusi misterius dewa dan mencibir. Jika kita tidak bisa membunuh hitungan bumi, bagaimana kita berhasil? Bagaimana kita bisa naik tahta? Dao saudara, tawarkan kepalamu. Cahaya pisaunya mendarat, dan sedikit darah muncul di leher Ah Chou. Lengannya mati rasa akibat getaran dari pisau eksekusi misterius dewa. Dewa kuno itu heran dan geram. Dia tertawa keras dan berkata, hitungan bumi, keinginanmu untuk bertahan hidup terlalu kuat. Bahkan dengan pisau ini di tanganku, aku tidak bisa membunuhmu. Sepertinya Anda harus melepaskan keinginan Anda untuk hidup. Jatuhkan anaknya, petik dua. Jangan. Tubuh Ah Chou bergetar ketika dia melihat putra sulungnya jatuh dari langit. Dia buru-buru merangkak ke depan, dan dewa kuno itu menginjak ekornya sebelum menebas sekali lagi. Luka sedalam satu inci muncul di lehernya, dan darahnya yang segar mengalir keluar. Dewa kuno itu menjadi bersemangat, dan dia berkata dengan keras, apakah kamu masih menunggu yang mulia anak nakal itu? Untuk menyingkirkan Ertkaon, kita harus menyingkirkan yang mulia surgawi. Dan sekarang, yang mulia, anak nakal itu, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Anda sudah tidak punya harapan lagi, jadi mengapa Anda masih berjuang? Lempar satu lagi, petik dua. Ah Chou merangkak ke depan dengan putus asa, tetapi dia tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Anak perempuan sulungnya diangkat tinggi-tinggi dan terlempar ke tebing. Ah Chou meraung marah. Di belakangnya, dewa kuno itu mengangkat pisau dan menebas sekali lagi. Lampu pisau menyala, dan lehernya terpotong setengah. Lemparkan satu lagi ke bawah. Dewa kuno itu berteriak dengan bersemangat dan mengangkat pisau eksekusi misterius dewa. Tubuh Ah Chou bergetar ketika dia melihat putri bungsunya diangkat tinggi-tinggi di langit. Dia merasa seperti sedang sekarat, seperti jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Dia tidak bisa melihat cahaya. Dia hanya bisa melihat putri bungsunya dari langit. Sebuah retakan lembut terdengar di dalam hatinya, dan itu terdengar seperti jantungnya telah pecah. Retak lembut juga datang dari jantung alisnya. Ketika dia menggunakan pisau untuk membuka luka itu, itu tidak pernah sembuh, dan sekarang, luka itu terbuka lagi. Ah Chou bukan Kaun Bumi, Ah Chou hanyalah anak jelek yang terlihat seperti Kaun Bumi. Petik 2 Kata-kata ibunya yang dulu terdengar di samping telinganya lagi, dan kata-kata ini memberinya dukungan besar selama bertahun-tahun ia menderita. Ini mendukungnya untuk membawa serta istri dan anak-anaknya untuk hidup. Sekarang, bahkan kata-kata ini telah hancur. Dia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Jantung alisnya pecah, dan mata ketiga terungkap. Itu adalah mata berdarah, dan melintas dengan api neraka yang tak terbatas. Itu memicu tanah dan membakar dunia ini. Ah Chou telah menghilang, dan Kaun Bumi kembali. Namun, salah satu yang kembali kali ini adalah Ert Kaun yang marah, Ert Kaun yang mencari balas dendam. Rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan menembus tubuhnya, menghubungkannya ke tanah. Itu adalah rantai yang dibentuk oleh aturan Yudhu yang merantai Kaun Bumi yang geram ini. Sebagai hitungan Bumi, dia tidak bisa melawan aturan Yudhu, dan dia tidak bisa melawan Dao Besar Yudhu. Bahkan Kaun Bumi tidak bisa melepaskan diri dari rantai ini. Dia meraih pisau eksekusi misterius dewa, dan pisau itu mengiris tangannya. Darah mengalir dari tangannya, dan saat dia berdiri, pisau eksekusi misterius dewa meleleh di tangannya. Pisau surgawi dengan reputasi terkenal sebagai senjata berbahaya nomor satu di surga ini mengeluarkan tangisan di tangannya, dan dengan cepat menjadi besi cair. Besi cair itu menetes ke tanah untuk berubah menjadi sebuah kuali besar. Kaun Bumi, yang telah kembali, berdiri di kuali. Dewa kuno di belakangnya gemetaran dan kepalanya dipegang olehnya. Dia ditekan ke dalam kuali dan diinjak-injak dengan berat. Kepalanya meledak karena diinjak. Wajah dewa kuno itu muncul di kuali itu. Di dalam kuali, wajahnya melayang sendirian dalam kegelapan, dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, semakin banyak setengah dewa datang menemaninya. Seluruh gunung setengah dewa mati dengan sangat cepat, dan mereka semua hancur berkeping-keping oleh kekuatan kuali besar itu. Mereka disempurnakan sampai mati dan berubah menjadi wajah di kuali. Tubuh Kaun Bumi tumbuh semakin besar, dan dia meraih bayi yang jatuh dari tebing. Kegelapan mengalir keluar dari kuali dan menyebar ke segala arah, mengejar setengah dewa yang melarikan diri. Mayat setengah dewa melengkung dan tiba-tiba berubah menjadi cangkang kosong. Kulit mereka jatuh ke tanah. Kegelapan membanjir ke seluruh penjuru dunia yang mati dan sunyi ini. Dewa-dewa kuno di langit tercengang, dan mereka mundur untuk melarikan diri ke surga selestial. Dunia ini sudah menjadi yudhu lain. Mereka melarikan diri, dan mereka tidak berani tinggal. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat dewa iblis, yang menjadi semakin besar, melangkah keluar dari dunia itu. Di bahunya adalah seorang gadis kecil yang menumbuhkan tanduk banteng. Tubuhnya benar-benar ditutupi dengan rantai yang diubah dari grid dao of yudhu, dan mereka menahannya. Ujung lain dari rantai itu adalah dunia yang telah berubah menjadi yudhu. Namun kaun bumi menarik rantai dan menarik dunia itu bersama-sama, mengejar mereka menuju surga selestial. Hitungan bumi sudah gila. Mereka berteriak ketika mereka bergegas ke gerbang surgawi selatan dari surga selestial. Banyak dewa kuno dicurahkan dan berdiri di udara, menghalangi jalan kaun bumi. Mereka membujuknya, hitungan bumi, mereka hanya bercanda dengan Anda, mengapa Anda benar-benar harus marah? Bukankah kalian datang untuk meminta maaf? Seseorang berusaha menengahi, untungnya, tidak ada masalah besar yang disebabkan. Erat kaun, tolong tenangkan amarahmu. Petik 2 Kaun bumi menyeret kawah pembantaian ke gerbang surgawi selatan. Semakin banyak rantai muncul di tubuhnya dan di luar gerbang surgawi selatan adalah yudhu dalam kegelapan. Tiba-tiba, dewa kuno yang datang untuk membujuknya jatuh dan berubah menjadi wajah ketakutan di Kuali. Hari itu, kaun bumi berjuang menuju gerbang surgawi selatan, dan banyak dewa jatuh. Bab 767 banding 767 Luli dan yang lainnya memandang anak langit yin, dan mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semer tua. Mereka hanya gubernur yang dikirim oleh surga selestial untuk ditempatkan di yudhu, sedangkan putra surga yin adalah gubernur surga selestial. Dia mengendalikan Mingdu dan adalah seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Dalam hal kemampuan, mereka, sebagai empat gubernur provinsi, tidak sabar untuk menyanjungnya, apalagi berselisih dengannya. Mereka telah merencanakan dengan susah payah dan memobilisasi dewa yang tahu berapa banyak tembakan besar yudhu untuk akhirnya merebut anak yudhu ini dan memperhalusnya dalam Slater Cauldron. Sekarang anak langit yin tiba-tiba muncul dan membunuh semua tembakan besar yudhu dalam dua gerakan, dia hanya akan memetik hasil kerja mereka tanpa usaha sama sekali. Tembakan besar yudhu itu bisa dianggap sebagai garis keturunan langsung dari mereka berempat, dan sekarang, mereka semua dicopot. Tembakan besar yudhu biasanya adalah kekuatan langit surgawi, dan mereka akan mendarat di yudhu setelah kematian mereka, menjadi bawahan dari empat gubernur provinsi besar. Meskipun mereka berada di tahta Kaisar dan alam langit Numinous, mereka penuh kekurangan setelah kematian mereka, dan mereka harus bergantung pada empat gubernur provinsi besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun juga, yudhu masih merupakan wilayah kaun bumi, dan selain mereka, ada juga praktisi kuat di tahta Kaisar dan langit Numinous dari pasukan musuh yang telah mendarat di sini setelah mereka mati juga. Jika mereka tidak ingin dibunuh oleh para praktisi yang kuat ini, mereka harus tunduk kepada empat gubernur provinsi yang hebat ini, meminjam kekuatan langit surgawi untuk terus tinggal di yudhu. Karena itu, mereka juga sangat ingin diperintahkan oleh empat gubernur provinsi yang hebat. Ini adalah situasi ketika seseorang mendapatkan kemuliaan, semua orang mendapatkan kemuliaan, dan ketika seseorang menderita kekalahan, semua orang menderita kekalahan. Karena itu, mereka semua datang dengan senang ketika luli memobilisasi mereka untuk melawan anak yudhu. Ketika mereka berkerumun bersama, mereka bahkan bisa melawan Mingdu Son of Heaven Yin. Kekuatan langit surgawi di yudhu dan mingdu memiliki persaingan, dan ini menyangkut manfaat besar. Tidak masalah apakah itu putra surga yin atau luli dan yang lainnya, mereka semua ingin memanjat yang lain. Selain untuk menciptakan mingdu dan menahan kaum bumi, alasan mengapa surga celestial ingin menempatkan gubernur provinsi di yudhu adalah karena mereka khawatir anak langit yin akan tumbuh terlalu besar. Mereka membutuhkan luli dan yang lainnya untuk menekan anak surga yin. Itulah sebabnya langit surgawi sangat bersedia melihat yudhu dan mingdu saling bertarung. Dan sekarang, saling menahan semacam ini akan berakhir karena setelah pertempuran ini, tembakan yudhu yang tak terhitung jumlahnya sudah mati dan hanya empat gubernur provinsi besar yang akan ditinggalkan. Ketika anak surga yin menerima anak yudhu, dia akan menjadi kaum bumi yang lain. Untuk menyuapnya agar berurusan dengan penghitungan bumi, langit surgawi pasti akan memberinya lebih banyak manfaat. Luli dan yang lainnya bisa dikatakan telah sepenuhnya dikalahkan. Seperti yang diharapkan dari siasa tua yang telah hidup dari era Dragon Han sampai sekarang. Rumor mengatakan bahwa putra surga yin tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Luli dan yang lainnya berdarah dari hati mereka. Tepat pada saat ini, putra surga yin akhirnya membuka kuali pembantaian, dan jaring surgawi direbut olehnya. Suara mendesis dari udara bocor datang dari dalam ketika gas berwarna hitam keluar dari kuali. Luli dan yang lainnya merasa gugup. The Slutter Cauldron adalah harta penting yang diserahkan kepada mereka oleh surga celestial. Anak surga yin masih tidak bisa bergerak. Jika mereka mengaktifkan kuali besar ini, dapatkah mereka menyaring anak langit yin hingga mati? Namun, ada juga keraguan di hati mereka. Kejahatan membunuh anak langit yin bukan masalah kecil. Jika langit surgawi mengejar hal ini, mereka berempat bahkan mungkin mati bersama anak langit yin. Tiba-tiba, Luli melihat sisi lain dari putra surga yin mencengkeram keterampilan mudra yang aneh. Dia mencengkeram jari tengah, jari telunjuk, dan jari manisnya menjadi kepalan sambil mengangkat ibu jari dan jari kelingkingnya. Mereka berempat merasa khawatir. Cahaya hantu yang membunuh Yan Qianzong dan yang lainnya muncul lagi untuk mengelilingi mereka berempat. Jelas bahwa putra surga yin sudah lama dipersiapkan. Selama mereka berani mengaktifkan slater cauldron, mereka pasti akan mati di bawah senjata surgawi yang aneh ini dari son of heaven yin sebelum mereka bahkan bisa membunuhnya. Mereka berempat menatap cahaya hantu itu dan tidak berani bergerak. Putra surga yin meraih jaring surgawi di tangannya dan merentangkan kepalanya untuk melihat kuali. Dia berkata sambil tersenyum, kekuatan anak yudhu. Tiba-tiba sebuah jari muncul entah dari mana dan mengetuk jantung alis anak langit yin tepat ketika dia merentangkan kepalanya untuk melihat ke dalam kuali. Bentuk pertama pedang bencana. Putra surga yin tercengang. Luli dan yang lainnya sama-sama tercengang. Kekuatan kalamitiswot yang terkandung di jari itu meledak. Putra surga yin hanya merasakan kepalanya disapu oleh cahaya pedang. Cahaya pedang seputih salju langsung menembus tujuh harta surgawinya yang besar dan bergegas langsung ke gerbang surgawi selatan di sepanjang jembatan surgawi. Cahaya pedang itu menghancurkan segala sesuatu di jalan dan bergegas maju di tanah surga celestialnya. Lewat jade pavilion dan jade pool dan meledak permukaan air jade pool. Air kolam giyok berubah menjadi ombak menakjubkan dan bergegas 30 ribu yard ke langit. Cahaya pedang menembus tahap eksekusi dewa dan menusuk ke ibu kota jade. Gerbang kota jade capital city hancur di bawah cahaya pedang dan aula besar runtuh. Lampu pedang langsung menuju Numinous Sky Hall. Hmm. Cahaya putih salju mengembang dalam sekejap dan berubah menjadi sangat tebal. Itu bergegas ke pintu Numinous Sky Hall dan langsung menuju roh primordial sun of heaven yin yang ada di singgah sana kaisar. Pedang ini mungkin terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Sebelum sun of heaven, roh primordial yin bahkan bisa bereaksi. Cahaya pedang sudah menekan bulu matanya. Di istana celestialnya, ledakan yang mengejutkan dunia terdengar. Gelombang mengerikan menyapu ke segala arah dengan Numinous Sky Hall menjadi pusat benturan. Istana-istana dijade capital city bergetar, dan salah satu gerbang kota di empat penjuru telah dihancurkan. Tiga gerbang kota lainnya dilempar ke udara dan mendarat di suatu tempat. Tumbukan itu telah membalikan kolam giok dan melemparkan semua air ke langit. Empat gerbang surgawi dari utara, selatan, timur, dan barat melonjak dan bergemuruh sementara arus udara meledak seperti cincin-cincin salju putih dari istana celestial di pusatnya. Tujuh harta surgawi yang agung juga terkena dampaknya, yang mengakibatkan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, matahari dan bulan terhempas, dan bintang-bintang serta rasi bintang berantakan. Ini adalah pemandangan di kepala anak langit yin, tetapi bagi Luli dan yang lainnya di luar, anak langit yin tertegun sesaat ketika jari ini mengetuk jantung alisnya. Selanjutnya, panah darah menyembur keluar dari belakang kepalanya. Panah darah tidak panjang, dan terbang enam meter jauhnya. Putra surga yin buru-buru mundur, dan dia melihat dewa berkepala tiga dan enam bersenjata melompat keluar dari Kuali. Dia memutar tubuhnya dengan marah dan berubah menjadi Buddha seribu bersenjata. Dengan bunyi pemukulan yang tak berujung, dewa yang berputar itu mendaratkan tinju yang tak terhitung jumlahnya pada anak langit yin. Putra surga yin dipukul tinggi ke langit, dan suara patah tulang datang dari tubuhnya. Dewa berkepala tiga dan enam bersenjata itu masih berputar dan semakin dekat Setiap kali dia memutar sepertiga putaran, dia akan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kivital itu berbondong-bondong ke tangannya dan berubah menjadi pisau panjang. Ketika dia memutar sepertiga putaran, pisau panjang akan menebas angin. Dia berputar cepat dan dia juga bergerak cepat. Luli hanya bisa melihat cahaya pisau mengiris satu demi satu seperti itu diasah dengan sempurna. Jade Lokpas menyala ketika lampu pisau tampaknya saling terhubung, bergabung menjadi satu. Lampu-lampu pisau itu seakan mengiris dahi putra surga Yin pada saat yang bersamaan. Luli dan yang lainnya hanya bisa melihat luka di dahi putra surga Yin melebar dan menjadi lebih panjang. Dia merasa takut, dan Suan Ming berteriak, anak Yudu belum mati. Anak langit kepala Yin akan segera terbelah. Han Lei berteriak. Luli berteriak, lari. Jue Huang berkata, ada juga kuali pembantaian dan jejaring surgawi. Kempat gubernur provinsi ragu-ragu sejenak, dan ketika mereka menoleh untuk melihat kuali pembantaian, mereka melihat Kinmu bergegas keluar dari kuali dan langsung menuju putra surga Yin. Kawah pembantaian itu benar-benar mengikutinya dengan cermat dan mengabaikan empat gubernur provinsi. Setelah mereka berempat mengambil tanggung jawab menjadi gubernur provinsi Yudu, mereka telah mempersembahkan kurban untuk kuali siang dan malam ini. Mereka bahkan telah menggunakan darah mereka sendiri untuk memberi makan kuali pembantaian, dan hanya pada saat itulah mereka mampu memperbaiki kuali pembantaian sesuai keinginan mereka. Hanya saat itu kuali pembantai dapat mengubah ukurannya dan memperbaiki semua kehidupan. Namun sekarang, kuali pembantai sebenarnya tampaknya telah memberontak dan meninggalkan mereka, mengikuti anak Yudu. Tinggalkan kuali. Luli berteriak, tinggalkan tempat ini segera. Jika anak Yudu membunuh anak langit Yin, yang berikutnya yang akan dia bunuh adalah kita. Petik 2 Keempat dari mereka buru-buru melarikan diri, dan Juehuang buru-buru berkata, jaring surgawi masih ada di tangan putra surga Yin. Tinggalkan. Ekor ular luli merayap, dan dia berkata dengan bingung dan putus asa, berikan mereka kepada orang dengan nama keluarga Yin sebagai hadiah pemakaman. Mari kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan pergi sejauh mungkin. Suan Ming mengejarnya dan berkata, kakak senior, bisakah kita tetap tinggal di Yudu? Tidak masalah apakah anak Yudu dapat membunuh anak langit Yin atau tidak, dia akan tetap berada di Yudu untuk menemukan kita. Mari kita melarikan diri dari Yudu dan kembali ke surga untuk menemukan bala bantuan. Petik 2. Jue Huang dan Han Lei mengangguk. Luli berkata dengan putus asa, sekarang kita kehilangan Yudu, kita hanya akan diantar ke tahap eksekusi dewa untuk dieksekusi ketika kita kembali ke surga selestial, hanya seorang idiot yang akan kembali ke surga selestial. Tiga gubernur provinsi merasa takut. Luli berkata, hitungan bumi tidak akan mentolerir anak Yudu yang bermain-main, jadi dia tidak akan sepenuhnya jatuh dengan langit surgawi. Dia pasti akan mengasingkan anak Yudu, jadi kita masih bisa bertahan dengan bersembunyi di Yudu. Pergi ke surga adalah mengirim diri kita sendiri ke kematian. Kita tidak bisa melaporkan ini ke surga selestial, atau kita semua harus dipenggal pada tahap eksekusi dewa. Petik 2. Tiga gubernur provinsi menganggup berulang kali. Luli berbalik untuk melihat dan melihat cahaya hantu anak langit Yin mengejar anak Yudu. Sudah jelas anak langit Yin sudah sadar dari kehilangan orientasi. Kaisar singgah sana adalah kaisar singgah sana setelah semua. Siapapun yang bisa berkultivasi kerana kaisar tahta bukanlah orang biasa. Mereka tidak akan terbunuh semudah itu. Selain itu, anak langit Yin adalah monster tua yang telah hidup selama sejuta tahun. Dia adalah seorang semertua. Meskipun Kinmu telah merencanakannya, itu masih jauh untuk mengklaim hidupnya. Pada saat yang sama, gerbang surgawi Mingdu itu juga memuntahkan lautan dunia bawah. Lautan mengalir deras dari Mingdu, dan kelihatannya anak langit Yin benar-benar geram. Dia berencana untuk bertarung dengan Son of Yudu dan melihat siapa yang lebih baik. Mungkin kita bisa mengambil keuntungan dan mengambil kesempatan ketika kedua belah pihak terluka untuk Luli memperlambat kecepatannya. Dia akan berhenti dan menonton ketika kawah pembantaian yang mengikuti di belakang Kinmu terbang ke depan. Setan Ki di dalam kuali mencurahkan dan menyapu lautan dunia bawah, menelan lebih dari setengah lautan dalam sekejap. Bahkan cahaya hantu yang terbang menuju Kinmu bisa ditarik oleh Slater Cauldron. Itu bergerak menuju bagian dalam kuali tanpa sadar. Luli merasakan darahnya mulai dingin dan dia langsung meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri lagi. Di belakang mereka, gelombang kekerasan menyapu dan melemparkan empat gubernur provinsi besar ke udara. Mereka berempat dengan cepat menggunakan momentum ini untuk melarikan diri lebih cepat. Luli memalingkan kepalanya kembali untuk melihat tinju, telapak tangan, dan jari yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran gunung muncul di depan jade Lokpas. Mereka tiba-tiba berubah menjadi satu langkah untuk membombardir dengan kejam pada tubuh Son of Heaven Yin. Anak Langit Yin tertiup ke belakang, dan dia menabrak gerbang surgawi Mingdu. Dia melarikan diri dari Yudhu. Sementara itu, cahaya hantu dari Anak Langit Yin berusaha untuk bertahan hidup, jadi butuh inisiatif untuk menghancurkan setengah dari tubuhnya. Setengah lainnya membebaskan diri dari Slater Cauldron dan melarikan diri kembali ke Mingdu bersama Son of Heaven Yin. Dewa berkepala tiga dan enam bersenjata itu meraih kusen pintu Mingdu Heavenly Gate dan mencoba masuk ke Mingdu. Dia benar-benar ganas. Anak baik. Luli mendengar suara bayi yang nyaring dan jelas. Berhenti bersembunyi, keluarlah dengan cepat. Petik dua. Ledakan. Detak menakutkan lain menyapu, dan Anak Yudhu jatuh mundur dari benturan. Sementara itu, gerbang surgawi Mingdu juga menjadi compang camping dari cengkeraman enam lengannya. Gerbang itu tenggelam ke tanah dan lenyap. Son of Heaven gerbang surgawi Mingdu Yin tampaknya tidak memiliki kekuatan dalam legenda, tampaknya tidak sekuat di legenda. Petik dua. Luli sedikit terpana. Anak langit gerbang surgawi Mingdu Yin berisi kekuatan penciptaan, dan itu sangat kuat. Itu dapat memungkinkan anak langit Yin bangkit kembali setelah kematian dan bahkan mengubah dan bereinkarnasi. Itu luar biasa dan misterius. Gerbang surgawi Mingdu ini tampaknya hanya tiruan yang sama sekali tidak memiliki kekuatan harta tertinggi Kaisar Tahta. Dia tidak tahu bahwa Son of Heaven gerbang surgawi Mingdu Yin diculik oleh Diyue dan gerbang saat ini hanyalah gerbang surgawi Mingdu yang telah direvok. Itu belum selesai jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tepat ketika dia berpikir sampai di sini, dia melihat anak Yudu merangkak dan menerkam di mana gerbang telah lenyap. Dia menghancurkan, tetapi dia tidak dapat menemukan anak surgain. Tiga kepalanya mulai melihat sekeliling. Luli ketakutan. Mereka berempat dengan buru-buru menempel di tanah di tubuh Ertkaon, dan mereka menyembunyikan tubuh mereka sambil merengek diam-diam. Hem. Tatapannya yang seputih salju seperti pilar cahaya saat menyapu tempat mereka berada. Keempat gubernur provinsi itu sangat ketakutan. Mereka menggunakan Yudu Iblis Ki untuk menyembunyikan tubuh mereka dan diam-diam melarikan diri. Gemuruh. Dewa Raksasa berkepala tiga dan enam bersenjata mendarat di tanah dan menabrak sampai tanah bergetar tanpa henti. Sembilan pilar cahaya menyapu ke segala arah dan memotong Kiyudu Iblis Redup untuk mencari lokasi mereka. Saya perlu melihat darah, empat gubernur provinsi ini tidak bisa dimaafkan. Suara kinmu terdengar. Keempat gubernur provinsi melarikan diri dengan panik, dan mereka tidak berani bersuara. Bintang langit luar biasa yang luar biasa. Tiba-tiba, suara kinmu terdengar sekali lagi, dan empat gubernur provinsi mengangkat kepala. Mereka melihat langit penuh bintang, yang bersinar terang ke segala arah, mengubah tanah seperti salju. Lompat ke Sungai Magma Kaon Bumi Mereka berempat buru-buru melompat ke Sungai Magma, dan tepat ketika mereka mendarat di Sungai Magma, mereka melihat bayangan besar terbang melewati langit. Itu adalah Dewa Iblis yang menakutkan yang meminjam cahaya bintang untuk mencari lokasi mereka. Bab 768 banding 768 Kinmu seperti Raja Iblis yang terbang di langit malam. Dia mengamati sekelilingnya dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan lokasi Luli dan yang lainnya. Jika dia ingin mencari kemana-mana, dia bahkan harus mengambil satu hingga dua tahun, selain itu, Luli dan yang lainnya tidak akan menunggu di tempat yang sama baginya untuk datang. Saudaraku, aku lelah, aku akan kembali. Petik 2 Bunga Kin Fengqing lenyap, dan dia berhenti bergerak setelah mengatakan itu. Kinmu tertegun, dia langsung merasakan kekuatannya memudar dengan marah. Kin Fengqing telah benar-benar kembali ke tanah kata Kin dan memasuki segel dengan kemauannya sendiri. Ketika Kin Fengqing kembali ke segel, bahwa Slater Cauldron juga memasuki jantung alisnya dan datang ke tanah kata Kin bersama dengan Kin Fengqing. Kinmu segera berhenti mencari Luli dan yang lainnya. Tanpa kekuatan Kin Fengqing, dia masih praktisi seni surgawi di alam makhluk surgawi, jadi bukankah dia hanya mencari kematian untuk mencari Luli? Apa yang membuatnya merasa aneh adalah Kin Fengqing jelas tidak suka di segel, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk memasuki segel kali ini dan bahkan melakukannya dengan sukarela. Dia tidak menggunakan daun willow untuk menutup mata ketiganya. Seutas kesadaran dewa abadi terbang ke tanah kata Kin, dan dia melihat bayi besar menghitung bagian tubuh para praktisi kuat yang dia sembunyikan di tanah dengan penuh semangat. Dia menghitung mereka secara sistematis. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas Kin Fengqing memiliki sesuatu untuk dimakan dan di segel adalah masalah kecil. Dia pasti tidak dapat menemukan makanan yang kaya nutrisi di luar. pelahap. Kinmu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Kembali ke Yudu Jadelok pas kali ini, dia akan mengambil perahu kertasnya. Tanpa bantuan Kin Fengqing kali ini, dia mungkin harus menghabiskan lebih dari selusin tahun untuk kembali ke mata kaun bumi. Oleh karena itu, mengambil kapal akan menghemat waktu sebanyak ini. Dia melihat kuali pembantaian Earthkaun. Kuali itu sebenarnya masih mengikuti Kin Fengqing. Kin Fengqing sangat senang memiliki makanan, jadi dia tidak memperhatikan kuali ini. Kuali ini menelan separuh laut Neterward, dan laut terbentuk dari pasir jiwa hitam. Putera surga Yin yang dihabiskan Dewa tahu betapa banyak upaya hanya untuk menciptakan lautan pada skala seperti itu, dan sekarang usahanya menjadi sia-sia. Kinmu ingat bagian lain dari cahaya hantu yang ditelan Slater Cauldron, dan itu juga harta yang dibuat oleh anak langit Yin, jadi itu seharusnya luar biasa juga. Namun, kawah pembantaian ini telah mendarat dengan Kin Feng Ching, dan tampaknya mengenali Kin Feng Ching dan bukan Kinmu sebagai kawan bumi. Kalau begitu, wajah-wajah di kuali itu seharusnya tidak memanggilku Ah Chou, mereka harus memanggil kakak Ah Chou. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, ibliski di kuali besar mengalir, dan ibliski menyelubungi Kin Feng Ching seperti kegelapan. Sebuah wajah muncul di kisetan, dan itu menatap lurus ke arah bayi berkepala besar sambil berbicara dengan nada aneh. Ah Chou. Petik 2. Kin Feng Ching melirik wajah ini dan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki saya tidak ada di sini, di mana saya telah menghitung. Ah Chou, kata wajah itu lagi. Adik kecil tidak ada di sini. Mengganggu, Kin Feng Ching berkata dengan marah. Semakin banyak wajah muncul di ibliski dari kuali dan memanggilnya. Ah Chou. Petik 2. Kin Feng Ching sangat marah, dan dia berteriak, saya sudah mengatakan bahwa adik laki-laki adalah. Tunggu sebentar, apakah Anda memanggil saya? Wajah-wajah itu mengungkapkan senyum dan menganggup perlahan. Ah Chou. Petik 2. Saya tidak jelek, adik kecilnya jelek, kata Kin Feng Ching. Kinmu mendengar ini dan mencibir. Karena tidak memiliki pengetahuan diri sebagai kakak, aku tahu wajah-wajah ini tidak memanggilku. Petik 2. Penatua berjanggut putih yang diubah dari Earth Count muncul entah dari mana dan berkata, wajah-wajah itu juga memanggilmu. Anak kecil, kesadaran Anda juga ada di sini. Petik 2. Dia mengulurkan jari dan untayan kesadaran Kinmu mendarat tanpa sadar dan berubah kembali menjadi bentuk aslinya. Kinmu melihat sekeliling dan melihat kesadaran Crimson Emperor bersembunyi di tanah Kin kata dengan Dewa berkepala burung. Mereka saat ini sedang mencari. Dewa burung itu terlihat agak akrab. Kinmu sedikit terpana dan dia linglung. Aku sepertinya telah melihatnya di surga Hansurgawi Langit, dia tampaknya penguasa besar matahari yang dipukuli oleh saudara senior Klon dari duke surga berkata, dia tidak lain adalah Raja Sun Soverein, dia telah mati untuk waktu yang lama. Burung kecil, Daufren Crimson Emperor, datang ke sini. Dia punya makanan sekarang, jadi dia tidak akan memakanmu. Kesadaran Kaisar Crimson berjalan mendekat, tetapi Raja Sun Soverein masih belum berani keluar. Kinmu berkata sambil tersenyum, Sun Soverein, jangan khawatir, kecepatanmu tidak tertandingi di dunia ini, saudaraku tidak akan bisa menangkapmu. Petik 2 Bayi berkepala besar itu melirik Gritsun Soverein dan berkata, aku bisa menangkapnya, aku hanya harus mengambil sayapnya, dan dia tidak punya cara lagi untuk berlari. Petik 2 Gritsun Soverein ragu-ragu sejenak dan dengan hati-hati berjalan keluar. Dia memberikan pose seolah dia siap melarikan diri kapan saja. Sayap saya tertangkap karena saya lengah selama sedetik. Jika saya siap, tidak ada yang bisa menangkap saya. Petik 2 Kinmu bertanya, bagaimana Sun Soverein mati? Surga Duke mencibir dan berkata, kematian karena kebodohan, dia tahu terlalu banyak dan berbicara terlalu banyak, dia bunuh diri dengan kebodohannya sendiri. Petik 2 Kinmu langsung tertarik dan menjadi ingin tahu. Apa yang diketahui Sun Soverein agung? Mengapa kamu mati karena kamu tahu terlalu banyak? Bisakah Sun Soverein menjelaskan hal ini? Petik 2 Gritsun Soverein mendengus dan berkata, saya mati karena saya terlalu banyak bicara. Jika aku memberitahumu, bukankah jiwaku akan mati sekali lagi? Petik 2 Kinmu berkata dengan baik, Sun Soverein, jika anda tidak berbicara, jiwa anda pasti akan mati sekali lagi di perut kakak saya. Petik 2 Gritsun Soverein ragu-ragu sejenak, dan dia memandang ke arah Surga Duke dan Kaisar Crimson. Penatua berjanggut putih itu batuk berulang kali sementara Crimson Emperor mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Surga Duke Jangan lihat aku, aku juga ingin tahu tentang bagaimana kamu mati. Petik 2 Surga Duke menggelengkan kepalanya dan berkata, selama periode pertengahan era Dragon Hunt, Surga Langit ditutupi oleh jaring, jadi saya tidak bisa melihat apapun di sana. Anda adalah kepala dari bintang-bintang, dan anda mengendalikan sebagian besar dewa di Surga Selestial, pemahaman anda tentang Langit Selestial bahkan lebih tinggi dari saya. Bahkan sekarang, saya masih tidak bisa melihat apapun di Surga Selestial. Petik 2 Gritsun Soverein ragu-ragu, dan dia melirik bayi berkepala besar yang masih menghitung. Dia menguatkan diri dan berkata, saya juga tidak tahu rahasia mana yang menyebabkan kematian saya, tetapi saya terbunuh oleh panah di punggung saya selama pertempuran untuk menyerang surga-surga yang didirikan oleh Yang Mulia Yun Yang Mulia. Saya berada di barisan depan, dan saya tidak tahu siapa yang menembakkan panah di punggung saya. Hal berikutnya yang saya tahu, saya sudah mati. Petik 2 Semua orang diam. Kinmu terbatuk dan berkata, Sun Soverein, dalam hal ini, insiden apa yang Anda tahu yang mungkin menjadi penyebab kematian Anda? Gritsun Soverein merenung dan berkata, itu pasti bukan insiden kematian Yang Mulia Yun. Meskipun kematian Yang Mulia Yun menciptakan keributan yang sangat besar, dan ada banyak desas-desus, saya hanya mengatakan beberapa kata, sementara semua orang juga mengatakan beberapa kata. Seharusnya bukan insiden mengenai Putra Mahkota Istana Timur. Meskipun saya tahu banyak informasi orang dalam tentang pemberontakan Putra Mahkota Wuzi, saya tidak memberitahu banyak orang tentang hal itu. Mungkinkah insiden tentang pembunuhan Ratu Surgawi? Atau apakah itu perubahan luar biasa di Jadepool? Atau apakah itu pembantaian Kaun Bumi? Mungkin pembantaian Kaun Bumi, saya tahu banyak informasi orang dalam. Tapi itu bisa juga tentang perjalanan waktu dari penjaga hutan Fader. Itu benar, ada juga insiden mengenai reinkarnasi Heaven Duque. Ada juga banyak kejahatan tentang reinkarnasi Heaven Duque. Kinmu tercengang. Begitu banyak insiden yang sebenarnya terjadi di Surgawi-Surgawi Nagahan. Ketika dia memiliki waktu perjalanan ke tahun pertama Dragon Hunt, dia tidak berhenti lama. Dia tidak berharap begitu banyak hal menarik terjadi setelah itu. Dia ingin mendengarkan setiap kejadian yang disebutkan Gritsun Soverein dan sampai ke dasar cerita. Mengapa Gritsun Soverein tidak menjelaskan setiap insiden dengan jelas kepada kita? Matanya berbinar. Ceritakan satu per satu. Juga, Anda harus tahu siapa kaisar langit saat ini dari surga selestial, kan? Gritsun Soverein ragu-ragu sejenak dan dia melirik Heaven Duque. Tentang ini, reinkarnasi Heaven Duque juga terlibat, jadi saya tidak benar-benar berani mengatakannya. Selain itu, saya mati lebih awal, jadi saya tidak tahu pihak mana yang menang. Klon surga duque terbatuk dan berkata, Bocahkin, Dewa Matahari Agung tahu terlalu banyak sehingga mati. Jika Anda tahu terlalu banyak, Anda juga akan mati sangat cepat. Anda bisa keluar sekarang, Earth Count masih ingin melihat Anda. Petik 2 Dia menyapu lengan bajunya, dan untayan kesadaran Kinmu dikirim keluar. Dia samar-samar bisa mendengar suara Heaven Duque. Mulai hari ini dan seterusnya, jika dia bertanya kepadamu tentang reinkarnasi saya, jika kamu berani mengatakan, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan menyiksamu sedikit, menyiksamu sampai kamu memohon kematian. Sekarang, ceritakan tentang insiden putra mahkota Istana Timur. Kinmu mendengus dan merasa agak tidak senang. Paling-paling saya tidak bertanya tentang reinkarnasi Heaven Duque, mengapa dia harus mengusir saya. Dia datang ke gerbang Jadelok Pas, dan pada saat ini, ada dua dewa iblis yang berdiri di depan gerbang. Ketika mereka melihat dia datang, mereka berdua bergidik dan berbalik untuk melarikan diri. Kinmu buru-buru berkata, Dao bersaudara, silakan tinggal. Saya di sini bukan untuk makan orang, saya hanya di sini untuk mengambil perahu saya. Kapal kertas saya ada di pas, tolong jangan tutup pintu gerbang. Petik 2. Apakah kamu benar-benar tidak akan memakan kita? Kedua dewa setan itu membuka celah kecil di gerbang dan menggigil ketika mereka bersembunyi di balik gerbang. Kinmu berkata sambil tersenyum, kapan saya makan siapa? Biarkan saya mengambil perahu ini dan pergi. Petik 2. Kedua dewa setan buru-buru menyelinap pergi. Kinmu datang ke gerbang kota dan melihat celah yang tertinggal. Ketika dia sampai di celah, dia mengambil perahu kertas yang telah diadok di samping gerbang kota. Melihat ke arah perkemahan, dia melihat banyak dewa berbaris dalam barisan dan mereka menunggu dalam diam. Mereka takut dia memulai pembantaian lain. Namun, para dewa ini menggigil dan kaki mereka bergetar. Mereka tidak memiliki aura yang kuat. Melihat melewati Kam, Kinmu tidak melihat pria pohon yang bertransformasi dari ayahnya, Kin Hansen. Dia merasa sedih. Perpisahan, dia membungkuk ke tanah di Kam dan tidak bangkit setelah waktu yang lama. Pasukan dewa tertegun. Dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membalas salamnya, dan mereka berpikir pada diri mereka sendiri, anak Yudhu membungkuk kepada kita. Apakah matahari akan terbit di Yudhu? Kinmu bangkit dan melihat hutan monumen sebelum berbalik untuk pergi. Ayah dan ibunya ada di sini, dan tiba-tiba dia merasa nyaman. Dia akhirnya bisa menurunkan hatinya yang panjang dan melayang. Dia berjalan keluar dari celah dan duduk di haluan perahu kecil. Perahu kecil melayang dan melayang ke mata kaun bumi. Setelah waktu yang lama, perahu kecil itu sampai ke mata kaun bumi dan berlayar ke mata besar cahaya. Perahu itu mendarat di depan Aula Suci. Penatua utusan mau tidak menunggunya turun dari kapal dan mulai memarahinya dengan keras. Yang muliamu, kamu bermasalah. Kamu mencuri kapalku, menerobos masuk ke jadel Lokpas, dan membunuh banyak dewa. Petik 2. Kinmu berkata, saya tahu saya salah. Saya akan membawa yang mulia you bersama saya. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth tertegun. Naskah yang telah ia persiapkan tiba-tiba tidak berguna, dan rasanya menyesakkan seperti mendaratkan pukulan di udara. Helphire Earthkaun berjalan keluar dari Aula Suci dan berdiri di depan Aula Suci. Dia adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang terjadi. Petik 2. Kinmu berkata dengan tegas, meskipun saya bodoh, saya juga tahu niat Anda hanya dengan mendengar sedikit informasi. Hitungan bumi biarkan aku pergi mengunjungi ibuku dan meminjam tanganku untuk membersihkan Yudhu dari kekuatan surgawi-surgawi. Dia kemudian akan menggunakan kesalahan saya untuk membuat saya membawa yang mulia you pergi, menyalahkan saya satu demi satu. Earthkaun, jangan khawatir, aku tidak akan menolak semua ini. Helphire Earthkaun menatapnya, dan api neraka di ketiga matanya bergetar. Sulit bagimu, orang tuamu akan hidup dengan baik di sini. Petik 2. Hatikinmu sedikit gemetar. Hitungan bumi mendorong yang mulia you kepadanya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Setelah membunuh begitu banyak tembakan besar Yudhu, tidak baik bagimu untuk tinggal lama di sini. Penguasa resmi, suruh dia keluar. Petik 2. Kinmu mengedipkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. Earthkaun, bukankah kamu penasaran yang sedang ditekan di tanah kata Kin di jantung alisku? Di tanah kata Kin, ekspresi surga duke berubah secara drastis, dan dia sangat marah. Kecil, dia membuang muka. Ini buruk, aku akan malu di depan Earthkaun. Petik 2. Bab 769 banding 769. Earthkaun memandang jantung alisnya dan berkata, tentu saja itu son of Yudhu yang ada di jantung alismu, bagaimana aku tidak tahu kapan aku yang menindasnya secara pribadi. Di daun willow ini, ada juga meterai duke surga. Anda telah bertemu surga duke, dan dia telah membantu Anda menyegel kembali anak Yudhu, apakah saya benar? Namun, yang aneh adalah bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan son of Yudhu. Petik 2. Dia awalnya tidak memikirkannya secara rincin, tetapi setelah memikirkannya, itu adalah hal yang cukup tak terbayangkan bagi Kinmu untuk dapat memobilisasi kekuatan son of Yudhu. Di mata kaun bumi, Kinmu akan berasimilasi oleh son of Yudhu cepat atau lambat, dan dalam pertempuran pas jadelok sebelumnya, Kinmu mampu melepaskan kekuatan son of Yudhu dan bahkan menyegel kembali kekuatan ini. Ini memang mencurigakan. Kinmu berkata sambil tersenyum, seseorang secara alami membantu saya. Petik 2. Kaun bumi bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, biarkan aku masuk dan melihat untuk melihat teman Dao yang mana. Petik 2. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan di tanah Kin kata, tiba-tiba lava mulai mendidih dari tanah dan berubah menjadi danau lava. Lava di danau berputar, dan sepasang tanduk sembilan tikungan naik dari danau. Selanjutnya, itu adalah tubuh besar lava earth kaun. Kaun bumi lava berhenti berputar, dan tubuhnya yang besar berjalan keluar dari danau lava. Lava mengalir terus-menerus dari tubuh kaun bumi, menyalakan tanah. Bayi berkepala besar itu saat memasukkan kepalanya ke dalam kuali pembantaian untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam kuali itu. Di sisi lain, Crimson Emperor ada di samping Gritsun Soverein, mendengarkannya dengan penuh minat. Sementara itu, surga duke bersembunyi di balik gunung. Hitungan bumi lava melihat sekeliling, dan dia heran. Dia mengedipkan ketiga matanya. Tanah kata Qin terbuat dari tanah kegelapan di tanduknya, yang telah disempurnakan menjadi segel. Dia mengubahnya menjadi liontin batu giok. Setelah itu, Qin Fengqing mencoba melarikan diri beberapa kali, jadi dia tidak punya pilihan selain memperkuat segel, menamparkan liontin giok ini ke mata ketiga Qin Mu. Meskipun segel itu dibuat olehnya, dia tidak berharap tanah ini akan benar-benar menjadi begitu hidup. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dan tiga gaya segel yang berbeda muncul di antara tanda-tanda di langit. Salah satunya adalah segel yudunya, dan satu adalah segel buddhisme dari Buddha Brahma. Ada juga satu lagi yang adalah anjing laut suandu. Buddha Brahma Kaun Bumi memandang Buddha di langit, dan dia mengangguk. Qin Mu telah pergi ke dua puluh surga rilem Buddha sekali, dan sifat iblisnya telah kehilangan kendali. Dia mengubah setengah dari Brahma surga menjadi yudhu. Tidak mengherankan bahwa ada metrai Buddha Brahma di sini. Dia kemudian memandang Gritsun Soverein, dan tatapannya menjauh dari tubuh Gritsun Soverein. Gritsun Soverein sudah lama mati, dan dia pasti baru saja ditangkap di sini. Kaisar Crimson Petik 2 Tatapannya mendarat di Crimson Emperor. Kaisar Crimson dari era cahaya Crimson telah menemukan alam semesta kecil yang cacat yang menghindari cahaya suandu dan yurisdiksi yudhu. Bahkan aku tidak bisa menemukan di mana Crimson Emperor dimakamkan. Tidak pernah saya harapkan untuk melihat seorang teman Dao dari masa lalu di sini. Petik 2 Kesadaran Kaisar Crimson buru-buru menyapa dan berkata, Dao Saudaraku, aku menggunakan tubuhku untuk memperbaiki alam semesta kecil yang cacat itu dan membuatnya menjadi tempat peristirahatan terakhir umatku. Jiwaku sudah tersebar dan mati. Petik 2 Lava Ertkaun berkata, Ketika Anda menggunakan kesadaran Dewa Kematian untuk menginformasikan Kaisar Cahaya, saya merasakan gerakan dari kesadaran Dewa Kematian Anda. Petik 2 Dia menoleh untuk melihat Qin Feng Qing yang menarik kepalanya keluar dari Slater Cauldron. Bayi besar itu bersembunyi di balik kuali dan menjulurkan kepalanya untuk menatapnya. Dia seperti kucing yang bersiap menerkam mangsanya saat dia menggosok tangannya dengan gugup. Kaun Bumi Lava tidak memperhatikannya dan menatap gunung kata Tanahkin. Mengapa Saudara Suandu Dao perlu bersembunyi? Saya melihat Anda. Petik 2 Penatua berjanggut putih berjalan keluar dari belakang gunung dan tertawa. Yudu Dao Saudara, saya sudah menunggu kedatangan Anda, Anda memang datang. Sekarang, tanah ini bisa dikatakan telah mengumpulkan para ahli surga dan bumi. Petik 2 Kaun Bumi Lava menatapnya dan tidak pernah mengatakan sepatah katapun. Surga duke memiliki ekspresi tenang dan tampak seolah-olah dia adalah orang bijak dunia lain yang sangat misterius. Setelah waktu yang lama, wajah Lava Art Kaun secara bertahap mengungkapkan senyum dan senyumnya semakin melebar. Dewa yang mengendalikan Yudu ini akhirnya tertawa. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas dan tangannya berlutut. Wajah Heaven Duke hitam dan dia bertanya dengan dingin, Sudahkah kamu cukup tertawa? Tawa Kaun Bumi berangsur-angsur turun. Dia meliriknya lagi dan tidak bisa menahan tawa lagi. Tepat pada saat ini, bayi berkepala besar di belakang Kuali menggosok tangan dan kakinya sebelum melompat seperti kucing. Dia menerkam ke punggung Kaun Bumi dan berkata, Aku menangkapmu. Begitu aku memakanmu, aku bisa jadi Earth Kaun. Petik 2 Lava Earth Kaun buru-buru mengguncang tubuhnya dan mencoba melepaskannya, tapi dia tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Dia khawatir dan buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya. Tanah di bawahnya langsung meleleh dan berubah menjadi lava. Kaun Bumi Lava tenggelam, tetapi bayi besar itu masih di tubuhnya, mengunyah kepalanya. Kaun Bumi Lava tenggelam ke dalam danau lava, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat kembali ke yudhu apapun yang terjadi dan menjadi sedikit bingung. Dia tidak punya pilihan selain bangkit dari tanah dan dia menatap langit. Surga duke tidak bisa menahan nafas dan berkata, Jangan pikirkan itu, daun willow telah tertutup, kita hanya bisa melarikan diri jika kita memecahkan segel. Petik 2 Itu tidak enak. Petik 2 Bayi berkepala besar itu mencacah lava earth Kaun menjadi beberapa bagian dan kehilangan minat padanya. Dia berlari untuk mempelajari laut Neterward di Slater Cauldron. Kaun Bumi menyatukan tubuhnya kembali dan berdiri. Kita juga bisa melarikan diri dengan melepas daun willow dari luar. Petik 2 Surga duke senang dan memburunya. Kalau begitu, kamu bisa melepasnya. Kaun Bumi Lava terdiam. Surga duke menatapnya dengan ragu. Kaun Bumi tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Dao teman, jangan terus menatapku. Petik 2 Klon Surga duke memburunya. Mengapa kamu tidak mengambil daun willow? Kaun Bumi Lava terdiam lagi sebelum berkata, dia telah mengambil perahu kertas ofisial Soverein dan mencapai dunia yang hidup. Petik 2 Klon Surga duke tercengang, dan dia menghela nafas gemetar setelah beberapa saat. Kamu telah ditipu oleh bocah cilik itu. Tapi tidak apa-apa, kita bisa hidup dengan baik di sini juga. Selain itu, ada banyak rahasia yang bisa kita dengarkan di sini. Selain dipukuli oleh bocah berkepala besar ketika dia marah, itu tidak terlalu buruk. Petik 2 Kaun Bumi Lava terus menatapnya. Kamu punya banyak kesempatan untuk pergi. Selama dia menurunkan daun willow, kamu bisa melarikan diri, jadi mengapa kamu tetap tinggal di sini? Petik 2 Surga duke diam. Suandu tidak menarik. Petik 2 Dia berkata, para dewa di Suandu pada dasarnya adalah kekuatan surga selestial. Situasi saya jauh lebih menyedihkan daripada Anda. Karena itu, saya suka di sini lebih baik daripada Suandu. Burung kecil, Anda baru saja berbicara tentang pembunuhan Ratu Empress, Anda belum selesai. Mari kita lanjutkan. Petik 2 Gritsun Soverein memandang Kaun Bumi sebelum melirik bayi berkepala besar itu. Surga duke tersenyum dan berkata, sekarang dengan earth kaun, kita bisa lebih berani. Jika anak yudu berani memakanmu, kita bisa bekerja sama dan menekannya. Petik 2 Gritsun Soverein sangat gembira. Tiba-tiba, mereka mendengar suara angin datang. Qin Fengqing saat ini mengaktifkan slater cauldron dan kekuatan berbahaya di dalam cauldron menyebar. Langit hampir terpecah sementara pegunungan yang jauh juga menjadi lemas. Mereka hampir hancur oleh kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Buddha di langit juga terombang-ambing dari kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka semua memiliki firasat buruk. Anak Yudu masih terus tumbuh. Dia mungkin akan memiliki kekuatan tahta kaisar segera, dan dia bahkan dapat mengaktifkan kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Petik 2 Kedamaian Abadi Qin Mu membawa Yang Mulia Yu untuk melompat dari kapal kertas. Dia melihat bahwa itu sudah malam di Eternal Peace. Kota jauh diterangi oleh lentera. Yang Mulia Surgawi, kirimkan saya ke sini, kata Qin Mu. Penatua Messenger of the Earth menatapnya dan berkata, saya harus mencatat Anda merencanakan penipuan terhadap Earth Count dalam buklet kecil Anda. Petik 2 Qin Mu berkata sambil tersenyum, lakukan saja, tidak ada perbedaan pula. Petik 2 Kamu tidak akan rugi. Petik 2 Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membungkuk kepada Yang Mulia Yu. Yang Muliamu, jaga kakakmu. Setelah dia mengatakan itu, perahu kecil itu berlayar ke kegelapan dan lenyap. Qin Mu melihatnya sebelum membawa Celestial Yang Mulia Yu ke Akademi Sain Surgawi. Dia memiliki motif sendiri untuk meminta Penatua Messenger of the Earth untuk mengirim mereka ke Heavenly Sain Academy. Yang Mulia Yu adalah selembar kertas putih sekarang. Dia tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Bahkan makanan dan minumannya harus diurus, karena itu, dia perlu mengajarinya hal-hal yang paling mendasar. Selain itu, dia tidak bisa mengajarinya seni surgawi, atau dia akan menghancurkan pohon muda yang baik ini. Metode terbaik adalah mengajarinya semua jenis rune dasar dan membiarkannya memahaminya sendiri. Pagi-pagi keesokan paginya, Qin Mu melemparkan Yang Mulia Yu ke kelas sekolah dasar dan membiarkannya mempelajari rune dari empat tubuh roh besar dan lima bintang elemen. Ketika sampai pada hari kedua, guru dari kelas memimpin Yang Mulia Yu kembali dan berkata, Kultus Guru, dia telah menguasai segalanya, saya tidak bisa mengajarinya lagi. Selanjutnya, ia bahkan memukuli para ulama sekolah dasar. Petik 2. Qin Mu tercengang. Dia menguji Yang Mulia Yu, dan dia memang mempelajari semua rune dasar untuk Vermilion Bird, Black Tortoise, dan yang lainnya. Dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal hanya dari rune dan menciptakan beberapa jenis seni surgawi. Meskipun mereka kasar, mereka tidak dianggap lemah. Mungkinkah dia benar-benar menjadi badan penguasa? Qin Mu membawa Yang Mulia Yu untuk mendengarkan ceramah Kepala Desa. Apa yang disampaikan Kepala Desa adalah teknik pedang yang paling dasar. Yang Mulia Yu menggunakan dua hari untuk menguasai segalanya, dan itu membuat Kepala Desa berkeringat dingin. Apakah dia badan penguasa? Tanya Qin Mu. Kepala Desa linglung. Dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya begitu. Dari mana kamu mendapatkan anak ini? Dari sejuta tahun yang lalu. Petik 2. Kepala Desa bahkan lebih bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh penguasa sejuta tahun yang lalu. Tunggu sebentar, aku merasa pusing. Qin Mu membawa Yang Mulia Yu ke kelas bacar untuk mempelajari Heaven Knife skill-nya. Yang Mulia juga mudah menguasainya. Mu'er, pemuda ini jauh lebih pintar darimu. Tukang daging tertawa. Qin Mu mendengus dan agak tidak senang. Dia berkata, aku juga menggunakan beberapa hari untuk mempelajari keterampilan dasar pedang. Namun, sangat sulit untuk sepenuhnya menguasai mereka. Petik 2. Dia belajar lebih cepat daripada kamu, dan pemahamannya juga lebih tinggi dari kamu. Petik 2. Tukang daging berkata, dia tampaknya bahkan lebih cepat daripada Suseng Hua, pemuda itu. Qin Mu memiliki wajah hitam, dan dia membawa Yang Mulia Yu ke setiap kelas di Heavenly Saint Academy. Yang Mulia Yu dapat dengan cepat menguasai setiap jenis teknik. Dia bahkan menguasai kelas aljabar dan kelas penciptaan yang paling sulit dengan sangat cepat. Setelah 3 bulan, dia telah mempelajari semua rune dasar dan gerakan dasar di Heavenly Saint Academy. Dao Master Lin Suan juga mendengar ada seorang jenius aljabar di Heavenly Saint Academy, jadi dia segera bergegas dari Akademi Dao Sek. Dia ingin membawa Yang Mulia Yu ke Dao Sek untuk belajar aljabar lebih lanjut tetapi diusir oleh Qin Mu. Akhirnya, Qin Mu melemparkan Yang Mulia Yu ke lantai catatan surgawi, memungkinkannya untuk menelusuri buku apapun di dalamnya. Sebulan lagi berlalu, dan Yang Mulia Yu berjalan keluar dari Floor of Heavenly Records. Qin Mu mengungkapkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak, kamu selesai belajar mereka. Yang Mulia Yu menundukkan kepalanya karena malu. Aku selesai membaca, tetapi aku tidak belajar, aku merasa ada terlalu banyak kesalahan dalam buku-buku itu. Qin Mu menghela nafas gemetar dan menenangkan diri. Sebuah pikiran aneh muncul di hatinya. Mungkinkah saya menjadi tubuh Tuan Semu dan dia kemudian adalah badan Tuan yang benar? Tidak mungkin, saya harus membawanya untuk bertemu Su Seng Hua. Akademi Surgawi Tinggi Bumi Barat. Su Seng Hua memiliki ekspresi suram saat dia menatap Yang Mulia Yu di depannya. Dia menyelidiki dan bertanya, tubuh Tuan. Qin Mu menganggup dengan susah payah dan berkata dengan getir, dia bahkan lebih pintar dariku. Tidak heran saya merasa bakat dan pemahamannya dekat dengan saya. Petik 2. Su Seng Hua memuji dan berkata, memahami saat dia belajar sesuatu. Namun, mengapa dia terlihat sedikit konyol? Bab 770 banding 770. Akademi Surga Tinggi sudah benar di jalurnya, dan Kijui juga diundang oleh Su Seng Hua dari Surga Tinggi untuk memberikan kuliah. Dengan Master True Heaven Palace Siong Siyu dan Hubu Gui, yang telah memasuki jalur bela diri, serta Putri Kecil True Heaven Palace Siong Kier, Master Formasi Hei Yi, Master Racun Mu Ying Sui, Master Pedang Luo Yin Yu, Master Pedang Luo Yin Yu, Ibu Keluarga Liu dan Putri Liu Ruyin dan Liu Zhen Xing, dan Putra Patriark Muda GKE, Akademi Surga Witinggi Bumi Barat bisa dikatakan penuh dengan bakat. Saat gubernur provinsi diberangkatkan oleh Pengadilan Kekaisaran, Ling Yuksiu juga memiliki gelar kehormatan di Akademi Surga Tinggi. Bagian yang paling penting masih guru seni bela diri mengajar di sini untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak mengajar murid-murid perempuan di Bumi Barat. Sebaliknya, ia mengajar seni bela diri untuk Kijui, Siong Siyu, Luo Yin Yu dan yang lainnya. Bahkan Su Seng Hua, Kanselir Agung, juga pergi untuk mendengarkan selama beberapa waktu. Naga Kilin ditunggangi oleh guru surgawi seni bela diri. Petik 2 Su Seng Hua berkata, guru bela diri seni bela diri menunggu Anda mengembalikan lembu jantannya selama beberapa bulan, dan pada akhirnya, Anda tidak mengembalikan lembu jantannya. Dia sangat marah dan mengatakan bahwa keluarga Woodcutter semuanya penipu, jadi dia menunggangi Kilin Naga. Petik 2 Kinmu berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan Akademi Surga Tinggi sementara Yang Mulia Yu ditarik pergi untuk mendengarkan kelas. Kinmu berteriak kaget, bagaimana Fatih Dragon bisa membawanya. Tapi itu bagus juga, Fatih Dragon bisa melatih tubuhnya dengan membawa Martial Arts Heavenly Teacher berkeliling. Petik 2 Su Seng Hua tinggal di samping Kinmu dan bertanya, dibandingkan dengan Lan Yutian ini, saya merasa bahwa kita berdua adalah tubuh penguasa semu dan bahwa dia adalah yang asli. Dari mana Anda mengambil anak ini? Dari sejuta tahun yang lalu. Petik 2 Kinmu menghela nafas dan berkata, dia tidak lagi anak-anak, dia sudah berusia jutaan tahun. Petik 2 Su Seng Hua mengangguk, jadi saya mengerti. Petik 2 Saudara Su, bukankah kamu terkejut? Kinmu memeriksa ekspresinya dan bertanya dengan bingung. Su Seng Hua berkata dengan wajah tegas, saya sudah terkejut. Petik 2 Kinmu tidak bisa berhenti memeriksa ekspresinya, dan dia masih tidak bisa melihat tanda-tanda keheranan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang Jing Yan sukai darimu. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Lan Yutian sebelumnya dan mungkin tidak tahu tentang prestasinya, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dia adalah pendiri yang membangun sistem penanaman harta surgawi dan istana surgawi. Anda harus mengungkapkan ekspresi keheranan sekarang, kan? Tubuh Su Seng Hua bergetar, tetapi dia masih memiliki ekspresi yang sama. Pendiri dan orang yang mendirikan sistem budidaya harta surgawi dan istana surgawi. Jadi mengapa dia tidak tahu apa-apa dan harus mulai belajar dari awal? Kinmu memberitahunya tentang bagaimana dia dan Niu Sanduo kembali ke tahun pertama Dragon Hunt, sampai dia bertemu dengan Founding Emperor, Seven Celestial Venerables, serta Celestial Heavens Meeting dan Jade Pool Meeting. Dia dan Kaisar Pendiri bahkan dianugerahkan sebagai Yang Muliamu dan Yang Mulia Kin. Su Seng Hua masih memiliki ekspresi yang sama dan Kinmu merasa dikalahkan. Sebenarnya, sejak aku bertemu dengan tujuh surgawi, aku telah memikirkan sebuah pertanyaan. Petik 2. Kinmu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa pertanyaannya? Su Seng Hua merenung sejenak, dan matanya menyala. Cult-cult Kin, ini akan menjadi prestasi besar. Anda berpikir untuk membuka kembali jembatan surgawi harta karun surgawi dan memperbaiki jembatan surgawi yang rusak dari orang-orang di Eternal Peace Empire dan juga bagi para praktisi seni bela diri di dunia adu banteng. Karena ini, mereka semua bisa memiliki harapan untuk berkultivasi ke alam dewa. Kinmu berkata sambil menghela nafas, Saudara Sumasi orang yang mengenal saya yang terbaik. Itu benar, setelah bertemu dengan Seven Celestial Venerables, saya telah memikirkan pertanyaan ini. Orang-orang perdamaian abadi adalah orang-orang yang selamat dari founding emperor. Jembatan surgawi mereka hancur, dan orang-orang dunia adu banteng bahkan lebih mudah, tidak memiliki jembatan surgawi sama sekali. Tidak peduli apakah itu metode guru seni bela diri surgawi atau rahasia murai jembatan, mereka tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Hanya dengan membuka kembali jembatan surgawi harta karun surgawi ada solusi. Petik 2. Su Seng Hua berkata, Yang Mulia Yun membuka surga jembatan surgawi harta karun, jadi Anda juga mencoba menemukan metode untuk membuka jembatan surgawi-surgawi dan menyebarkan metode, memecahkan masalah ini sekali dan untuk semua. Petik 2. Kinmu mengangguk harta surgawi setiap orang diwarisi dari leluhur mereka. Karena jembatan surgawi mereka hancur, kita hanya perlu membukanya lagi. Meskipun tidak semua orang bisa membukanya, jumlah orang yang bisa membukanya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang bisa mengolah rahasia jembatan murai. Petik 2. Su Seng Hua berkata, Dalam hal ini, apakah Anda berkonsultasi dengan Yun yang Mulia Surga tentang cara membuka jembatan surgawi harta karun surgawi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Ketika aku kembali ke tahun pertama Dragonhan, aku tidak berhasil berbicara dengannya. Dia kemudian meninggal di era Nagahan. Namun, karena dia bisa membuka jembatan surgawi harta karun surgawi, kita juga bisa. Petik 2. Su Seng Hua ragu-ragu sejenak dan berkata, jika Anda dapat membuka Divine Bridge Divine Tracer, Anda akan menjadi yang Mulia Yun surgawi lainnya. Namun, jembatan surgawi Anda harta karun surgawi sudah selesai, jadi bagaimana Anda akan membukanya? Kinmu berkata sambil tersenyum, aku berada di alam makhluk surgawi, dan aku tidak jauh dari alam hidup dan mati. Saya pikir setelah alam hidup dan mati, saya dapat melumpuhkan harta surgawi jembatan surgawi saya sendiri dan mencoba membuka harta surgawi jembatan surgawi saya sendiri. Namun, Anda telah mengatakan sesuatu yang salah. Aku bukan yang mulia Yun yang mulia. Satu juta tahun yang lalu, saya sudah menjadi yang muliamu. Petik 2. Su Seng Hua bergumam dan berkata, jembatan surgawi Anda lengkap, dan jembatan saya rusak, jadi mungkin saya harus menjadi yang mulia Yun yang mulia. Petik 2. Kinmu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita bisa mencoba untuk bersaing. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang membuka alam kehidupan dan kematian, melumpuhkan jembatan surgawi kita, surgawi harta karun, dan membuka kembali jembatan surgawi. Petik 2. Su Seng Hua tersenyum hangat. Baik. Ketika saatnya tiba, saya ingin Anda secara pribadi mengakui bahwa Anda adalah beta. Petik 2. Kinmu tertawa dan berkata, apakah kamu masih perlu untuk meneliti seni magnetisme dan kanon komputasi molekul tertinggi? Di mana Anda punya waktu untuk meneliti Divine Bridge Divine Tracer? Kamu akan kalah. Petik 2. Su Seng Hua berkata dengan tenang, kamu tampaknya lebih sibuk daripada aku, apakah kamu punya waktu? Keduanya saling menatap dan mendengus. Su Seng Hua berkata, Nenesi membawa para akademisi Heavenly Sein Academy untuk meneliti seni magnetis surgawi di Supreme Emperor Heaven, dan mereka sudah memiliki beberapa pencapaian. Saya juga sering pergi untuk membantunya membangun rune dasar seni magnetisme surgawi. Sekarang, Nenesi telah memilah lebih dari 1.300 jenis tanda magnet. Namun, saya menyimpulkan bahwa masih ada sekitar 600 magnet yang belum ditemukan. Setelah Lan Yutian mempelajari seni terbaik dari Akademi Surga Tinggi Saya, mengapa kita tidak pergi ke Supreme Emperor Heaven untuk melihatnya? Petik 2. Setelah setengah bulan, Yang Mulia Yu menguasai rune dasar dari Akademi Tinggi Surga. Su Seng Hua mengepak kopernya dan pergi bersama dengan Kin Mu. Kin Mu selalu menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, jadi setelah dia menyelesaikan beberapa persamaan magnet, dia melemparkannya ke Nenesi dan Su Seng Hua, sementara dia berlari berkeliling. Datang ke Supreme Emperor Heaven kali ini, dia melihat banyak konstruksi aneh, dan itu adalah pilar yang ditempa oleh tembaga hitam. Pilar-pilar itu berlubang, dan ada segala macam panjang dan tebal. Ada yang seperti gunung yang tingginya ribuan meter, sementara ada yang sependek kaki. Beberapa ratus pilar berdiri tegak di titik-titik abnormal di medan magnet, dan ada titik-titik paling abnormal di mana Kaisar Agung Surga dan reruntuhan besar bersilangan. Ada sekitar 20 hingga 30 pilar yang tersusun di sana, dan itu terlihat agak megah. Di setiap titik abnormal medan magnet, ada praktisi seni surgawi memegang sikat dan kertas ketika mereka mengelilingi pilar tembaga untuk mencatat data dari reaksi medan magnet. Data itu kemudian dikirim ke kota dewa di Supreme Emperor Heaven untuk diselesaikan. Dewa sejati Pang Yu dan Dewa terhormat Sang Ye sedang merekonstruksi Kaisar Agung Surga, dan mereka telah membangun beberapa kota dewa bagi orang untuk hidup dan berkembang biak di. Untuk menyimpulkan rune magnet, nenek si juga telah meminjam cukup banyak praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven. Al-Jabar Agung Kaisar Surga awalnya sangat buruk, tetapi setelah dua dunia terhubung, para praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga datang ke kedamaian abadi untuk mempelajari Al-Jabar, jadi ada juga cukup banyak orang yang terampil dalam perhitungan. Kinmu datang ke kota, dan dia melihat nenek si terkubur di bawah gunung kertas. Ada juga seratus cendikiawan yang memilah-milah data dari setiap titik yang tidak normal, dan senjata roh kalkulasi berdentang tanpa henti saat mereka menghitung. Di dinding tercetak lebih dari seribu rune yang luar biasa. Mereka berkelap-kelip dan samar-samar mengeluarkan kekuatan magnet. Masih ada satu rune terakhir. Petik dua. Su Seng Hua memandangi cetakan di dinding, dan dia berseru dengan heran, kecepatan nenek si agak cepat. Saat dia mengatakan itu, tawa nenek si tiba-tiba terdengar. Dan sudah selesai, aku sudah menghitungnya. Wanita cantik ini melompat dan datang ke depan tembok. Kivitalnya mengalir keluar dan berubah menjadi rune terakhir, yang dicetak di dinding. Kinmu berjalan ke depan dan memeriksa tanda magnet di dinding. Dia sangat terharu, dan dia memuji, Nenek, pencapaian dan kebajikanmu tidak terbatas untuk menyelesaikan 1900 rune ini. Baru saat itulah nenek si memperhatikan mereka. Dia berteriak kaget dan gembira, kapan muer datang? Anda belum mengunjungi dalam waktu yang cukup lama. Anda memiliki kredit 40% untuk rune ini, dan 60% lainnya dibagi antara Su Seng Hua dan saya. Su Seng Hua menyortir lebih dari seribu persamaan untuk daya tarik sementara aku hanya melakukan beberapa. Petik 2 Su Seng Hua merendahkan dirinya dan memandang Kin Mu Kin Mu berkata sambil tersenyum, saya sudah menyimpulkan beberapa persamaan awal, dan memang dilakukan dengan baik untuk Broter Su karena melanjutkan jalan saya. Petik 2 Su Seng Hua mendengus membosankan. Meskipun apa yang dikatakan Kin Mu memiliki kesalahan memuji dirinya sendiri, itu sebenarnya kebenaran. Itu Kin Mu yang telah menemukan keajaiban magnetisme dan bahkan menuliskan beberapa persamaan dasar untuk magnetisme. Dia kemudian mendorong misi menyimpulkan lambang magnet kepada mereka. Kin Mu adalah pendiri, dan mereka adalah orang-orang yang telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, Kin Mu mengambil hampir setengah dari kredit. Nenek, sekarang rune magnetisme sudah beres, bisakah Anda memahami seni magnetisme surgawi? Tanya Kin Mu. Saya dapat mencoba. Nenek si penuh kegembiraan dan membawa mereka keluar kota. Aku telah menyimpulkan rune magnet, dan aku secara kasar menghitung berbagai seni surgawi. Saya telah memilah-milah sejumlah seni surgawi magnetisme, dan ketika saya menyimpulkan rune terakhir, saya secara alami memahami seni surgawi yang hebat yang dapat dengan sempurna memadukan 1900 rune. Petik 2. Kin Mu tahu dia adalah eksistensi yang telah lama memasuki jalan dengan seni surgawi. Setelah memilah semua rune dasar magnetisme, seni surgawi agung yang ia pahami akan agak luar biasa. Mereka penuh antisipasi. Kin Mu, Su Seng Hua, dan Yang Mulia Yu mengikuti di belakang Nenek Si, sementara para praktisi seni surgawi lainnya dari Kaisar Agung Surga dan Cendikiawan Akademi Santo Surgawi Terbang. Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Terhormat Sang Ye dan yang lainnya juga mendengar beritanya, dan mereka bergegas. Ada para praktisi seni dewa dan dewa dimana-mana menunggu Nenek Si untuk pamer. Nenek Si berdiri di surga Kaisar tertinggi, dan di bawahnya ada reruntuhan besar yang menggantung tegak lurus. Aku belum menamai seni surgawi ini, tetapi biarkan aku mengeksekusinya terlebih dahulu untuk membuka cakrawala Anda. Dia mengeksekusi seni surgawi, dan kivitalnya tidak terbatas. Nenek Si telah menjadi dewa untuk waktu yang cukup lama, dan kekuatan sihirnya padat. Seni surgawinya sangat indah, dan saat dia mengeksekusi seni magnetis surgawi yang hebat, semua orang di langit tiba-tiba jatuh seperti hujan. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Kin Mu juga tertekan di tanah, dan dia merasa seolah ada dunia yang menekannya. Dia heran. Dewa sejati Pang Yu juga merangkak dengan susah payah, dan kakinya menggigil. Dia hampir tidak bisa berdiri, dan dia merasa takut di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, demi dewa Yu Yu, pergi lebih lembut dengan kekuatan, hati-hati menekan kita sampai mati. Nenek si menoleh, dan baru kemudian dia menyadari mereka terjepit di tanah. Dia berkata sambil tersenyum, seni surgawi saya sedang dieksekusi di reruntuhan besar, bukan pada kalian. Setelah saya melepaskan seni surgawi ini, tidak akan ada kekuatan surgawi dari magnetisme menekan kalian lagi. Petik 2. Dia memukul ke depan, dan cahaya surgawi dari magnetisme meledak. Miliaran bintang bisa terlihat samar berputar di dalam seni surgawi, dan cahaya surgawi dari magnetisme menghubungkan bintang-bintang ketika mereka saling berjalin satu sama lain. Seni surgawi menekan reruntuhan besar dengan gemuruh. Reruntuhan besar di bawah tenggelam 300 meter sementara gunung-gunung dan sungai-sungai jauh naik dari tanah. Rentang pegunungan mengalir keluar dari bawah tanah dan membentuk rantai puncak yang tak terputus. Nenek si memuji dan berkata, benar-benar seni surgawi yang bagus. Kalian tidak merasakan tekanan sekarang, kan? Petik 2. Kinmu dan yang lainnya merasakan tekanan berkurang, dan mereka buru-buru merangkak. Dewa terhormat Sangye berkata sambil tersenyum, kekuatan sihir yang mulia yuyu benar-benar indah, dan seni surgawi Anda benar-benar luar biasa dan kuat. Namun, Anda harus mengambil kembali seni surgawi Anda sekarang, kan? Tanah reruntuhan besar bergetar ketika semakin banyak gunung naik dari tanah dan meluas keluar. Nenek si bingung dan berkata, saya sudah mengambil kembali seni surgawi saya. Eh, ada sesuatu yang salah. Kinmu dan yang lainnya menatap reruntuhan besar, dan mereka melihat gunung-gunung bergerak dengan cepat menjauh dari mereka. Tanah meluas tanpa henti, dan gunung terdekat dengan mereka sudah ribuan mil jauhnya sekarang. Gunung itu begitu jauh sehingga mata telanjangnya bahkan tidak bisa melihatnya. Pada saat yang sama, Kinmu juga melihat pelebaran sungai surging. Itu menjadi lebih luas dan lebih luas sementara arus menjadi lebih dan lebih cepat. Sungai besar ini lebarnya 300 meter sebelumnya, dan sekarang setiap kali mereka berkedip, itu melebar 300 meter. Apa yang terjadi? Semua orang bingung, dan mereka menatap pemandangan ini dengan linglung. Runtuhan besar tidak hanya memperluas timur dan barat, tetapi juga memperluas utara dan selatan. Sementara itu, gunung-gunung itu juga tumbuh dengan hebat dan menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini bukan apa yang bisa disebabkan oleh Divine Art Nenesi. Hati Kinmu melompat, dan dia buru-buru terbang. Dia melewati terowongan surga kaisar tertinggi dan datang ke sisi berlawanan dari reruntuhan besar. Dia juga melihat reruntuhan Great West berkembang dengan marah. Dan di tebing reruntuhan besar yang hancur, pemandangan yang bahkan lebih menakjubkan muncul. Dunia terbang keluar dari tebing yang rusak dan menjadi lebih besar dan lebih besar saat mereka melayang ke langit. Segera, lapisan dunia disembunyikan di antara awan dan kabut di langit. Nenek Sidan yang lainnya mengikutinya untuk bergegas, dan mereka melihat pemandangan ini dengan linglung. Gemuru dunia yang menggoncang datang dari tebing yang rusak ketika tebing itu pecah terus-menerus. Air sungai dari tebing gunung menjadi semakin bergejolak ketika banjir meluap dari dunia. Seolah-olah dunia yang ditekan di sini selama empat era terakhir semuanya telah sepenuhnya dibebaskan. Apakah ini dibuat oleh saya? Granny Si mengerjapkan matanya dan bergumam. Afirmatif. Petik 2. Kinmu memandang tebing yang rusak, yang masih naik. Sebuah tablet batu besar terungkap, dan kata-kata di tablet batu itu berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Dia melihat tulisan-tulisan di tablet batu dan serak dengan suara serak, itu diciptakan oleh Nenesi. Anda memilah semua rune magnetisme dan menggunakan seni magnetisme surgawi untuk membangkitkan eksistensi mengerikan yang terkubur di sini. Ada beberapa tulisan dewa kuno yang ditulis di tablet batu, dan Kinmu telah melihat tulisan-tulisan dewa semacam ini sebelumnya. Itu adalah tulisan-tulisan surgawi-surgawi nagahan, dan mereka dibentuk oleh suara dewa. Mereka mengandung kekuatan luar biasa. Namun, tulisan pada tablet batu tampaknya lebih kuno, dan ada banyak perubahan yang tidak diakui Kinmu. Petik 2 Ibu, juga primordial, saya tidak mengenali dua kata lainnya. Petik 2 Kinmu mencoba membaca sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tulisan-tulisan ini terlalu kuno. Petik 2 Ibu alam primordial bumi, yang mulia Yu, yang ada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.